Teknik pedang kekaisaran hujan seribu pedang cukup rumit, dan memerlukan jangka waktu tertentu untuk berlatih. Namun, Zuowen memiliki jus roh api, obat ilahi yang untuk sementara dapat meningkatkan persepsinya, dan perasaan ilahinya sangat kuat. Dia percaya bahwa tidak perlu terlalu banyak waktu untuk memahami sepenuhnya hujan seribu pedang ini. Memikirkan hal ini, Zuowen diam-diam menyimpan pedang patah itu di dunia batinnya dan menyerahkannya kepada Zuowen yang berpakaian hitam. Rasa ilahi Zuowen yang berpakaian hitam terhubung dengan milik Zuowen. Selama Zuowen yang berpakaian hitam sepenuhnya memahami hujan seribu pedang, tubuh asli Zuowen secara alami akan mempelajarinya juga. Namun, tubuh asli Zuowen yang berpakaian hitam adalah Devor. Secara alami, tubuh aslinya tidak akan mengetahui beberapa kemampuan khusus Devor. Namun, keduanya dapat menggunakan beberapa kemampuan khusus bersama-sama. Misalnya, pedang emas tanpa awal dapat digunakan oleh tubuh asli dan doppelganger. Setelah menyerahkan pedang patah kepada Zuowen yang berpakaian hitam, pandangan Zuowen tertuju pada makam pedang kuno di depannya. Badai cahaya pedang yang menakutkan sedang menyusut. Kemudian, pedang suci yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam badai jatuh seperti hujan dan menusuk ke dalam tanah makam pedang kuno. Kekuatan tolak yang sangat besar menyebar dari peti mati batu di tengah makam pedang kuno. Kemudian, para penggarap badai cahaya pedang terbang dan mendarat di luar makam pedang kuno. Zuowen mengikuti kerumunan dan meninggalkan makam pedang kuno. Dia tahu bahwa makam pedang kuno telah resmi ditutup. Dia melihat sekeliling kelebih dari 9.000 pedang kuno yang ditusukkan ke tanah makam pedang kuno. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia tahu bahwa selama dia menguasai hujan seribu pedang, dia akan mampu mengendalikan 9.000 pedang dewa yang ditinggalkan oleh Raja Petapa Pedang Kuno. Kekuatannya pasti akan meningkat. Berkumpul di pintu masuk makam pedang kuno. Tiba-tiba, suara Yao Xiong terngiang di benaknya. Zuowen berpikir sejenak dan bergegas menuju pintu masuk makam pedang kuno. Ketika dia tiba di pintu masuk, Zuowen menemukan bahwa empat orang lainnya telah berkumpul. Di antara mereka berempat, wanita kutukan hantu dan Luo Su tidak berekspresi. Tampaknya mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan di makam pedang kuno. Namun, roh raja memandang Zuowen dengan senyum mengejek. Zuowen tidak menyukai cara roh memandangnya. Seolah-olah Zuowen telah menjadi mainan roh raja. Sekarang makam pedang kuno telah ditutup, tidak ada hal lain yang berharga di sini selain makam pedang kuno. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kata Yao Xiong, lalu memimpin kerumunan itu menjauh dari tempat ini. Di dalam waning waksing muns, ada banyak bintang dan benua. Hampir setiap bintang dan benua memiliki banyak petualang dan penggarap yang mencari harta karun, berharap untuk pertemuan yang tidak disengaja. Yao Xiong dan yang lainnya sama sekali mengabaikan para penggarap di benua bintang. Sebaliknya, mereka mengikuti rute yang disediakan oleh fragment peta dan langsung menuju ke kedalaman waning waksing muns. Sepanjang jalan, mereka berlima juga bertemu dengan banyak monster langit berbintang raksasa yang menyusahkan. Bukan hanya hukumnya yang tidak sempurna, tetapi juga terdapat lebih banyak astral bis di dalam daripada di luar. Seolah-olah semua astral bis yang langka di dunia luar berkumpul di sini. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghadapi rintangan dari astral bis. Kita hampir sampai. Ayo cepat singkirkan binatang langit berbintang raksasa ini. Reruntuhan Istana Dewa Luo ada di depan. Yao Xiong tiba-tiba berkata. Empat lainnya, yang dengan santai berurusan dengan monster langit berbintang raksasa, tiba-tiba menjadi waspada. Mereka menggunakan kekuatan ilahi dan teknik mereka yang kuat untuk membunuh semua binatang langit berbintang raksasa yang mengelilingi mereka. Setelah melenyapkan monster langit berbintang raksasa, mereka berlima mendarat di benua bintang yang diselimuti kabut putih. Apakah itu membatasi Indra Surgawi? Lady Goscars mengerutkan kening dan berbisik. Zuawan dan Luo Su sama-sama mengerutkan kening. Indra ilahi Zuawan sangat kuat. Meskipun dia masih bisa memperluas Indra ilahinya jauh-jauh, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius di kabut putih yang menekan Indra ilahi miliknya. Namun, Yao Xiong dan Roh Raja terlihat normal. Mungkin ini bukan pertama kalinya mereka memasuki tempat ini. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu tenang. Ayo kita lanjutkan. Reruntuhan Istana Dewa Luo tidak jauh dari kita. Yao Xiong tersenyum tipis dan berjalan maju berdampingan dengan Roh Raja. Zuawan, sebaliknya, mengikuti dari belakang dengan tatapan tenang. Luo Su dan Lady Goscars, sebaliknya, tampak bingung. Keduanya mulai berpikir untuk mundur. Kekayaan berasal dari bahaya. Ikuti mereka. Luo Su mengertakan gigi dan mengejarnya. Meskipun wanita kutukan hantu merasa gelisah, dia tidak takut saat ini. Jalan panjang berliku muncul di depan kabut putih. Zuawan mengikuti dan menemukan bahwa Yao Xiong dan Roh Raja berjalan sangat lambat. Saat Yao Xiong berjalan, kelima jari di tangan kanannya bergerak sedikit dan mulutnya menggumamkan sesuatu. Seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Zuowen dengan hati-hati mengamati jalan kecil ini, dan baru kemudian dia menemukan bahwa jalan kecil ini dibuat dengan batasan yang sangat kuat dan menakutkan, dan Yao Xiong menyimpulkan metode untuk memecahkan batasan ini. Saudara Zuow, nyonya hantu kutukan, kalian berdua tidak lemah dalam ar-raidau. Ikutlah denganku. Mantra pembatas dalam perjalanan menuju reruntuhan istana Dewa Luo sangat kuat. Itu tidak bisa sepenuhnya rusak. Itu hanya dapat diimbangi untuk sementara. Sejujurnya, saat itu, saudara Didan saya melakukan perjalanan ke sini. Saat itu, kami membutuhkan waktu setengah tahun untuk akhirnya membuka jalur sementara dan mencapai reruntuhan istana Luo Shen. Belum lama ini, jalur sementara yang saya buka selama setengah tahun saat itu telah hilang tanpa jejak. Sekarang, kami hanya bisa membuka jalur baru. Yao Xiong tersenyum pahit. Saudara Yao, kamu terlalu sopan. Sekarang kita berada di perahu yang sama, kita harus bekerja sama. Kata nyonya kutukan hantu dengan cepat. Zuowen hanya menganggup dan tidak berkata apa-apa. Yao Xiong tersenyum sedikit dan kemudian mengajari mereka berdua cara menyimpulkan mantra pembatas di jalan. Meskipun mantra pembatas di jalan itu menakutkan, ada pola di dalamnya. Wanita kutukan hantu dan ar-raidau Zuowen tidak rendah, jadi mereka dengan cepat menemukan polanya. Selanjutnya, mereka bertiga terus menyimpulkan dan bekerja sama untuk membuka jalan baru menuju reruntuhan istana Dewa Luo di tengah benua. Meski ketiganya bersama kali ini, butuh waktu dua bulan untuk akhirnya mencapai pusat benua. Selama dua bulan ini, saat Zuowen sedang menyimpulkan mantra pembatas, dia juga terus-menerus mengamati teknik ar-raidau Yao Xiong dan wanita kutukan hantu. Dia terus-menerus membandingkannya, dan keterampilan ar-raidau Zuowen meningkat tanpa terasa. Zuowen, yang awalnya adalah master ar-raidau ilahi tingkat lima, telah meningkatkan pemahamannya tentang ar-raidau ke tingkat yang baru setelah dua bulan. Dia sebenarnya telah mencapai level enam dalam satu lompatan. Setelah melewati ngarai di depan, kita akan mencapai reruntuhan istana Dewa Luo, tapi Yao Xiong berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menunjuk ke arah ngarai di depan mereka dengan tangan kanannya. Ngarai itu sangat sempit, lebarnya hanya sekitar 20 kaki. Kadang-kadang, beberapa batu menggelinding ke bawah ngarai, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Selain itu, suasananya benar-benar sunyi. Di depan ngarai, kabut lebih tebal. Karena kabut tebal, empat orang lainnya tidak dapat melihat banyak. Namun, rasa ilahi Zuowen berbeda. Rasa ilahinya jauh lebih tajam daripada para kultifator biasa. Dia memperluas divine sensenya ke dalam ngarai dan memindainya. Tiba-tiba, dia berhenti di ujung ngarai. Di ujung ngarai, samar-samar dia bisa melihat sesosok tubuh duduk bersilah. Sosok itu setipis kayu bakar. Ketika Zuowen ingin melihat sosok itu dengan jelas, kabut di sekelilingnya tiba-tiba bergulung dan mulai melahap rasa ilahi miliknya. Zuowen terkejut. Dia dengan cepat menarik divine sensenya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Semuanya, berhati-hatilah di ngarai ini. Saat kamu masuk, jangan gunakan divine sensemu. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Roh Raja memberikan pengingat yang langka dan melirik ke arah Zuowen. Ayo pergi. Bahaya sebenarnya terletak di balik ngarai. Semuanya, jangan lengah. Yao Xiong mengingatkannya dengan nada acuh-ta'acuh saat dia dengan hati-hati memasuki ngarai. Zuowen mengikuti di belakang dengan sedikit kerutan di wajahnya. Sosok apa sebenarnya yang baru saja dideteksi oleh divine sensenya. Pada saat itu, ketika dia ingin melihat wajah sebenarnya dari sosok ini, kabut di sekitarnya menjadi tidak bermoral dan dengan paksa memeras divine sensenya. Ngarai itu tidak panjang. Segera, mereka berlima mencapai paru kedua ngarai. Tatapan Zuowen tertuju pada ujung ngarai. Yang mengejutkannya, tidak ada sosok di ujung ngarai. Tidak ada apa-apa sama sekali. Apakah aku melihat ilusi? Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dan mulai meragukan dirinya sendiri. Itu tidak benar. Indra spiritualku tidak mungkin salah. Terlebih lagi, kabut yang tiba-tiba mengamuk sepertinya bukan ilusi. Kalau tidak, indra spiritualku tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Mata Zuowen berkedip saat dia merenung. Jangan bergerak. Tiba-tiba, Yao Xiong yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Zuowen juga berhenti, dan matanya dipenuhi kebingungan. Tidak hanya Zuowen, tapi juga wanita kutukan hantu dan luosu. Saat luosu hendak berbicara, Yao Xiong berkata lagi, semuanya, jangan bergerak. Jangan gunakan indra ilahi kalian. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan kalian. Zuowen menyipitkan matanya. Dia menemukan tubuh Yao Xiong gemetar. Bahkan mata roh raja pun aneh dan ada sedikit ketakutan di dalamnya. Bahkan roh raja pun menunjukkan ekspresi seperti itu. Zuowen semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Zuowen merasakan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menjadi kaku hingga dia tidak bisa bergerak. Rasanya seperti dia membeku di dalam es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Berdebar, berdebar, berdebar. Tiba-tiba, langkah kaki diam perlahan terdengar dari belakang. Suara langkah kaki sangat pelan dan ringan, namun setajam dan menusuk seperti ujung pisau. Murid Zuowen mengerut. Dia merasa gugup, apalagi saat langkah kaki semakin dekat, kegugupan di hati Zuowen semakin bertambah. Selanjutnya, ketika langkah kaki semakin dekat, Zuowen memiliki keinginan untuk berbalik dan melihat. Apa-apaan ini? 2082. Karena posisinya, Zuowen dapat melihat sebagian pemandangan di belakangnya dari sudut matanya. Sosok yang sangat kurus perlahan muncul di hadapannya. Itu dia. Ketika sosok kurus itu muncul di depan Zuowen, jantung Zuowen berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak mengingat sosok kurus yang dideteksi oleh rasa ilahi di ngarai. Dia berani menyimpulkan bahwa sosok aneh yang muncul di garis pandangnya adalah sosok kurus yang telah dideteksi oleh Divine Sense-nya sebelumnya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah tau hitam. Dia tidak memiliki rambut, dan yang aneh adalah bagian bawah tubuhnya transparan. Zuowen dapat dengan jelas melihat pembuluh darah padat dan meridian di tubuh bagian bawahnya. Ria itu perlahan berjalan mendekat. Tidak ada kehidupan di matanya, seolah-olah dia adalah mayat hidup. Berdebar, berdebar, berdebar. Langkah kaki itu semakin dekat. Ria itu akhirnya berhenti beberapa langkah di belakang kelima orang itu. Luosu berada di belakang lima orang itu. Dia jelas bisa merasakan dinginnya tulang yang menusuk. Itu menjadi semakin kuat. Dia hanya bisa gemetaran. Ketika lelaki tua kurus itu sampai pada posisi di sebelah Luosu, mata Luosu tertuju pada lelaki tua kurus itu. Cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat ini, langkah kaki lelaki tua kurus itu terhenti. Lalu, dia perlahan berbalik. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Luosu. Luosu sedikit mengernyit. Ketika mata mereka bertemu, hatinya gemetar. Kemudian, matanya dipenuhi kebingungan. Jembatan surgawi ilusi di tubuh Luosu mulai perlahan muncul di udara. Zuowen terkejut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa jembatan surgawi ilusi Luosu perlahan-lahan mendekati lelaki tua kurus itu. Akhirnya, itu sepenuhnya menyatu dengan tubuh lelaki tua itu. Setelah jembatan surgawi ilusi memasuki tubuh lelaki tua itu, Zuowen menemukan bahwa mata Luosu sama kosongnya dengan mata lelaki tua itu. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Orang tua itu berbalik dan terus berjalan ke depan. Luosu juga mengangkat kakinya dan mengikuti lelaki tua itu dalam diam. Baik Zuowen maupun wanita kutukan hantu dikejutkan oleh pemandangan aneh ini, terutama wanita kutukan hantu. Dia segera menutup matanya, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Orang tua itu berjalan tanpa suara. Luosu, yang mengikuti di belakangnya, perlahan-lahan kehilangan rambutnya. Bagian bawah tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan. Pembuluh darah padat menonjol dari bagian bawah tubuhnya, membuatnya tampak sangat aneh. Orang tua itu tidak berhenti dan terus bergerak maju. Namun, saat melewati Zuowen, Zuowen merasakan hawa dingin di tubuhnya jauh lebih berat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia sangat merasakan tatapan tanpa jiwa tertuju padanya. Zuowen tahu bahwa pemilik tatapan ini pastilah lelaki tua kurus yang aneh ini. Hati Zuowen bergetar. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan memejamkan mata, tidak berniat untuk menatap tatapan lelaki tua itu. Baru setelah langkah kaki lelaki tua kurus itu berangsur-angsur menghilang, Zuowen perlahan membuka matanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat. Sangat tidak nyaman menempel di punggungnya. Setelah lelaki tua itu pergi, rasa dingin yang menusuk tulang di sekitarnya akhirnya hilang sama sekali. Yao Xiong gemetar dan menyeka keringat dingin di dahinya. Roh Raja dan Nyonya Kutukan Hantu juga menghela nafas lega. Yao Xiong, siapa benda itu? Nyonya Kutukan Hantu bertanya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Itu adalah seorang martir. Dikatakan bahwa ketika Luosen tewas dalam pertempuran dan memindahkan Istana Luosen ke Bulan Sabit Waning-Waning, tidak banyak murid yang tersisa di Istana Luosen. Namun, beberapa murid yang tersisa memiliki obsesi yang dalam. Mereka harus menghidupkan kembali Istana Luosen. Begitu saja, mereka terjebak di sini hari demi hari, tahun demi tahun, dan akhirnya mati karena obsesi ini. Namun, setelah mereka mati, mereka tidak berubah menjadi tumpukan debu kuning. Sebaliknya, mereka menjadi martir yang bukan manusia atau hantu. Yao Xiong berbicara tanpa kenal lelah dan singkat tentang asal-usul para martir. Bisakah para kultifator juga menjadi martir? Zuo Wen bertanya dengan tatapan tajam. Yao Xiong tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada Luosu? Apa gunanya menanyakan hal ini? Zuo Wen terdiam. Seperti yang dikatakan Yao Xiong, ketika indera atau mata spiritual seorang kultifator bertemu dengan seorang martir, mereka akan berasimilasi dengan martir tersebut dan menjadi martir berikutnya yang bukan manusia atau hantu. Apakah ada banyak martir di sini? Nyonya kutukan hantu tiba-tiba bertanya. Yao Xiong berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak terlalu yakin. Ini adalah kedua kalinya saudara di dan saya memasuki tempat ini. Terakhir kali, kami juga bertemu dengan para martir dan hampir setengah dari mereka dibawa pergi. Kali ini, kami hanya membawa lima orang-orang, dan salah satu dari mereka dibawa pergi. Berbicara tentang ini, Yao Xiong menghela nafas pelan. Tidak ada yang tahu apakah dia mendesah untuk Luosu atau untuk temannya yang dibawa pergi terakhir kali. Saudara Yao, jika ada martir yang begitu menakutkan di sini, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelum kita masuk? Jika aku tahu ada hal seperti itu di sini, aku tidak akan setuju untuk masuk. Ekspresi wanita kutukan hantu sedikit berubah, dan dia cukup marah. Dibandingkan dengan harta karun di reruntuhan istana Luosen, nyonya kutukan hantu lebih menghargai harta karun tersebut. Roh Raja mencibir dan berkata, Sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu mundur setelah kemunduran sekecil itu. Yao Xiong menghentikan Roh Raja yang mengejeknya. Dia memandangnya dan berkata, Jika kamu benar-benar ingin mundur, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi izinkan aku memberitahumu ini, jika kamu tidak memiliki petanya, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ekspresi nyonya hantu kutukan sedikit berubah. Jika dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, tidak ada bedanya dengan kematian. Zuo Wen, sebaliknya, mencibir dalam hati. Tampaknya Yao Xiong sudah meramalkan bahwa anggota timnya akan mundur. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata itu, wanita pengutuk hantu, yang ingin mundur, tidak akan berani pergi sendirian. Apakah kamu masih ingin pergi sendiri? Yao Xiong bertanya lagi. Wajah nyonya kutukan hantu menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ayo pergi. Kita akan tiba di reruntuhan Istana Luosen setelah kita meninggalkan Ngarai. Aku memerlukan kalian bertiga untuk memasuki reruntuhan Istana Luosen bersama-sama. Jangan khawatir, kalian bertiga. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti kalian. Kita semua berada dalam situasi yang sama. Jika kita tidak bekerja sama, kita semua mungkin mati di reruntuhan Istana Luosen. Yao Xiong memandang mereka bertiga dan berkata dengan tenang. Berjalan keluar dari Ngarai, mereka berempat disambut oleh hamparan pegunungan yang panjang. Yao Xiong memimpin mereka mengelilingi pegunungan dan akhirnya memasuki bagian terdalam dari pegunungan. Di sini, ada sebuah batu hitam besar yang tingginya ribuan kaki. Batuan hitam pekat itu benar-benar berbeda dari batuan lainnya. Permukaannya sebenarnya diliputi kilau logam yang aneh. Apalagi kilau logamnya berkilauan seperti permukaan danau di bawah sinar matahari terbenam. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, memantulkan sinar matahari terbenam. Sekilas Zuawan dapat mengetahui bahwa batu hitam itu bukanlah batu asli. Itu hanya penampakan segel yang sangat kuat. Selama segelnya dibuka, batu hitam besar itu akan runtuh dengan sendirinya. Nyonya kutukan hantu, kamulah yang paling ahli dalam formasi susunan di sini. Dapatkah kamu melihat segel apa ini? Saudara di dan saya terjebak di luar segel dan tidak bisa masuk. Mata Yao Xiong berbinar, dan dia tiba-tiba tersenyum pada wanita kutukan hantu. Zuawan dan Diling juga melihat ke arah wanita kutukan hantu. Meskipun wanita kutukan hantu menderita kekalahan di tangan Zuawan, itu karena dia meremehkan Zuawan. Selain itu, rasa ilahi Zuawan lebih kuat daripada milik wanita kutukan hantu. Wanita kutukan hantu itu terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam hal keterampilan pembentukan susunan, bahkan Zuawan, yang telah menjadi master arah ilahi tingkat 6, lebih rendah daripada wanita kutukan hantu. Namun, Zuawan memandang Yao Xiong dan sedikit mengernyit. Dia merasa beberapa perkataan Yao Xiong tidak dapat dipercaya. Meskipun Zuawan tidak bisa melihat keterampilan formasi susunan Yao Xiong, perasaan ilahinya jauh lebih kuat daripada milik wanita kutukan hantu. Ketika dia menyimpulkan jalannya, dia merasa bahwa keterampilan formasi susunan Yao Xiong tidak rendah. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari wanita kutukan hantu. Zuawan tidak tahu mengapa Yao Xiong ingin menyembunyikan keterampilan formasi susunannya, tetapi dia tahu bahwa Yao Xiong sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Wanita kutukan hantu tidak mencurigai apapun. Dia memandang batu hitam di depannya dengan serius dan berkata, segel macam apa ini? Kita harus menjelajahinya terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, wanita kutukan hantu mundur beberapa langkah dan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, serangkaian segel tangan muncul di antara jari-jarinya. Segel tangan ini saling tumpang tindih dan berubah menjadi segel yang sangat rumit. Wanita kutukan hantu berteriak dengan suara rendah dan membanting segelnya ke batu hitam di depannya. Saat segel itu mendarat di batu hitam, permukaan batu itu tampak meleleh. Riak-riak aneh muncul di permukaan batu, seolah-olah ada batu yang jatuh ke air. Namun, saat riak-riak itu muncul, Zuawan dengan jelas merasakan dengan perasaan ilahi bahwa ada tanda-tanda kecil di riak-riak itu. Segel jimat ini sangat dalam dan tidak jelas, dan seperti coretan jimat. Terlebih lagi, mereka memancarkan aura yang jauh dan kuno. Wanita kutukan hantu mundur beberapa langkah lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menepuk dadanya tujuh kali berturut-turut. Tujuh gumpalan gas hitam keluar dari tujuh lubangnya. Wanita kutukan hantu dikelilingi oleh gas hitam, yang mengandung vitalitas yang kuat. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju dan memasuki batu hitam pekat. Saat sosok wanita kutukan hantu menghilang ke dalam batu, batu hitam besar itu mulai bergetar hebat. Kemudian, riak di permukaan batu menjadi semakin cepat, dan lambat laun menjadi transparan. Akhirnya, lorong gua yang gelap gulita muncul di bagian transparan. Tidak ada cahaya di lorong itu, dan itu sangat dalam. Wajah wanita kutukan hantu itu pucat. Dia dengan cepat mundur dari gua dan tersentak, itu adalah formasi batu runtuh tujuh langkah. Ini adalah formasi tingkat delapan. Bukankah reruntuhan istana Dewa Luo agak terlalu mewah untuk menggunakan formasi tingkat delapan di pintu masuk? Apakah ada cara untuk menghancurkan formasi? Yao Siong bertanya dengan sengaja. Wanita kutukan hantu meminum obat mujarab, dan wajah pucatnya semakin meredah. Dia berkata dengan suara rendah, tentu saja ada, dan ini sangat sederhana. Karena ini adalah formasi batu runtuh tujuh langkah, ketika formasi itu dibentuk, dibutuhkan tujuh langkah dalam bagian ini. 2083 Apakah Matrix ini berbahaya? Yao Siong bertanya. Wanita kutukan hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, Matrix ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan menyerangnya telah lama menghilang, namun kemampuan penyegelannya masih utuh. Orang yang mencoba menghancurkannya tidak akan berada dalam bahaya besar. Dengan kultivasi dan pengetahuan saya tentang Matrix, saya hanya dapat mengambil paling banyak empat langkah. Itu adalah batas saya. Wanita kutukan hantu memandang Yao Siong dan yang lainnya dengan tenang. Maksudnya jelas. Dia telah menguraikan dasar dari Matrix batu jatuh tujuh langkah. Sedangkan untuk memecahkannya, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyerahkannya pada Yao Siong dan yang lainnya. Mata Yao Siong berbinar, tapi dia tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Saudara Zuo, kenapa kamu tidak mencobanya? Roh Raja dan Nyonya kutukan hantu memandang Zua Wen dengan mengejek. Dari awal hingga sekarang, Zua Wen tidak banyak membantu, dan Zua Wen bukanlah kekuatan utama dalam mencari jalan. Mata Zua Wen tenang. Dia tahu karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia melakukannya, dia akan dikeluarkan dari tim. Dia harus memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Begitu dia masuk, dia akan menjadi seperti ikan di air. Lagipula, dia masih memiliki peta lain yang belum lengkap, yang mencatat jalur di dalam reruntuhan Istana Dewa Luo. Begitu dia memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo, Zua Wen berencana mencari kesempatan untuk berpisah dengan mereka bertiga. Aku baru mencapai langkah ketiga langit virtual. Saudara Yao, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Zua Wen bertanya dengan tenang. Yao Xiong tidak menganggapnya serius. Dia berkata, Saudara Zua, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Matrix Batu Jatuh 7 langkah tidak hanya menguji kultivasi seseorang, tetapi juga kekuatan tubuh seseorang. Saudara Zua, saya ingat Anda memiliki seorang doppelganger. Doppelganger itu seharusnya adalah seorang penggarap iblis dengan tubuh yang sangat kuat. Jika Anda mendapat bantuan dari doppelganger itu, memecahkan Matrix Batu Jatuh 7 langkah tidak akan sulit. Cahaya dingin muncul di mata Zua Wen. Tampaknya ketika dia membunuh Liu Wuki, Yao Xiong telah tiba di tempat kejadian sangat awal dan telah melihat adegan Zua Wen berpakaian hitam membunuh Liu Wuki. Raja Roh dan Nyonya kutukan hantu terkejut. Mereka tidak menyangka Zua Wen memiliki tubuh lain. Meski tidak jarang para pembudidaya membuat klon, namun klon tersebut membutuhkan sumber daya yang besar untuk dipelihara. Dengan kata lain, jika Anda memiliki klon, Anda tidak hanya harus membagi perhatian untuk memelihara klon tersebut, tetapi Anda juga harus menggunakan sebagian sumber daya Anda untuk memelihara klon tersebut. Lagi pula, jika doppelgangernya tidak cukup kuat, itu tidak akan membantu tubuh utama. Akan lebih baik jika menggunakan semua sumber daya di tubuh utama untuk meningkatkan budidaya tubuh utama sebanyak mungkin. Dengan Yao Xiong mengungkap klonnya, Zua Wen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dan menemukan Zua Wen berjubah hitam, yang dipenuhi dengan demonik ki. Dewa sejati dua bencana. Wanita kutukan hantu mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan aura api pada penggarap iblis. Dia mencibir di dalam hatinya dan berkata, seberapa kuat tubuh sampah ini. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengambil langkah maju dalam Matrix Rockfall 7 Langkah. Berdebar Sayangnya, segera setelah wanita kutukan hantu selesai berbicara, Zua Wen berjubah hitam mengambil satu langkah ke depan dan mendarat dengan kokoh di anak tangga pertama Matrix Batu jatuh tujuh langkah. Wajah wanita kutukan hantu menegang seolah dia baru saja memakan obat Tiongkok. Dia tidak berani mengatakan apapun. Huh. Bahkan jika dia mengambil langkah pertama dari Matrix Batu runtuh tujuh langkah, berapa banyak langkah yang dapat diambil oleh Dewa Dua Bencana Sejati. Jangankan memecahkan matriksnya, wanita kutukan hantu mendengus dingin dan berbisik. Yao Siong dan Raja Roh menyipitkan mata. Penglihatan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ghost Curse Lady. Mereka memang merasakan aura api pada Zua Wen berjubah hitam, tetapi mereka juga merasakan kekuatan guntur yang mengerikan pada Zua Wen berjubah hitam. Kekuatan guntur jauh lebih kuat daripada bencana guntur dari Dewa Sejati Satu Bencana. Aku khawatir dopelganger ini bahkan lebih kuat dari tubuh aslinya, bisik Raja Roh kepada Yao Siong. Yao Siong menyeringai dan menjawab, terus kenapa? Meskipun Dewa Sejati Guntur Ekstrim, dia bukan tandinganmu. Pada akhirnya, dia hanya penurut di tangan kita. Roh Raja menganggup dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Zua Wen yang berpakaian hitam diam-diam berdiri di posisi anak tangga pertama. Saat dia mengambil langkah pertama, dia merasakan tekanan menekannya dari segala arah. Khususnya, tekanan di depannya bahkan lebih mengerikan. Untungnya, tubuh Zua Wen berjubah hitam jauh lebih kuat daripada tubuh kultifator normal, jadi dia tidak takut dengan tekanan. Berdebar, 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 Zua Wen berjubah hitam maju tiga langkah perlahan. Tekanan yang terkondensasi dari tiga langkah itu seperti angin puyuh yang menakutkan, menyapu tubuh Zua Wen. Zua Wen dapat merasakan bahwa tekanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Perlawanan di depannya seperti badai, seperti ribuan gunung, menghalangi dia untuk bergerak maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanannya akan berlipat ganda. Jika hal ini terus berlanjut maka akan semakin sulit untuk bergerak maju. Jika itu adalah tubuh seorang kultifator biasa, akan sulit baginya untuk bertahan hingga langkah kelima. Tubuhnya akan roboh sedikit demi sedikit. Namun, Zua Wen berjubah hitam berbeda. Dia memiliki tubuh defor, ras yang kuat di langit berbintang. Tekanannya memang menakutkan, tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya untuk terus maju. Menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen terus melangkah maju. Dia mengambil dua langkah berturut-turut dan sampai di langkah kelima. Saat langkah kelima mendarat, kekuatan penindas di area tersebut mencapai tingkat mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah tekanan takasat mata di bawah kaki Zua Wen telah berubah menjadi tangan yang ganas, menjerat kaki Zua Wen dan menyeretnya jauh ke dalam tanah. Pada saat ini, di bawah tekanan yang menakutkan, Zua Wen seperti perahu yang sepi di laut. Di bawah ombak yang dahsyat, dia bisa tenggelam ke laut kapan saja. Pada saat ini, wanita kutukan hantu mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya, sambil bergumam pada dirinya sendiri, susunannya telah berubah pada langkah kelima. Orang yang menyiapkan susunan itu benar-benar berbahaya. Meskipun Lady Goscars mengatakan demikian, bibirnya membentuk senyuman yang sombong. Baginya, mampu membuat Zua Wen menderita sungguh menyenangkan mata. Lagi pula, sejak dia bertemu Zua Wen, segalanya menjadi tidak beres baginya. Sekarang dia bisa melihat Zua Wen menderita, dia sangat bahagia. Mata Yao Xiong dan Diling tampak tenang dan bahkan dingin. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengambil langkah ke-6. Namun, saat langkah ke-6 mendarat, dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, namun ia masih berhasil berdiri di anak tangga ke-6. Yao Xiong mencibir dalam hatinya. Dia awalnya mengira Zua Wen lebih pintar dari kebanyakan orang dan tahu bagaimana membuat pilihan. Sekarang, dia menyadari bahwa orang ini masih sedikit ceroboh dan impulsif. Dia bahkan belum memasuki reruntuhan istana Luoshen, tapi dia sudah sangat ingin menerobos matriks batu jatuh tujuh langkah, dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Yao Xiong yakin meskipun anak ini menghancurkan formasi batu jatuh tujuh langkah, pada saat itu, klon ini mungkin akan terluka parah, dan anak ini pasti akan kehilangan kartu truf yang tajam. Saat dia mengambil langkah ke-6, Zua Wen berpakaian hitam tidak berhenti sama sekali dan mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ke-7, tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam mengeluarkan suara letupan yang keras. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur di bawah tekanan yang mengerikan. Di sekitar tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam, sejumlah besar kabut darah keluar. Aura iblis yang mengelilingi tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam diwarnai merah oleh kabut darah. Kelihatannya sangat aneh. Zua Wen berpakaian hitam berhenti di langkah ke-7. Adapun Zua Wen yang asli, dia memandang Yao Xiong dan berkata dengan suara rendah, Saudara Yao, klon saya menderita kerugian besar kali ini. Mata Yao Xiong berkedip, dia menepuk bahu Zua Wen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Saudara Zua Wen, atas kontribusi tanpa pamri Anda. Bagaimana kalau ini? Setelah kita memasuki reruntuhan Istana Luoshen, Anda dapat memilih barang pertama yang kami temukan. Bagaimana dengan itu? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Xiong, aku khawatir ini tidak cukup. Lagipula, aku sudah banyak berkorban kali ini. Mata Yao Xiong gelap, tapi dia masih tersenyum dan berkata, ambil ini. Saat dia berbicara, Yao Xiong memberi Zua Wen ramuan berwarna giyok. Obat mujarab ini berkedip-kedip dengan pola cahaya pekat dan terlihat sangat aneh. Namun, Zua Wen merasakan kekuatan obat yang kuat dari ramuan ini yang mengejutkannya. Ini adalah ramuan segel suci. Ramuan ini secara permanen dapat meningkatkan tingkat kultifator di bawah tahap kelima alam langit void. Terlebih lagi, hampir tidak ada efek samping, kata Yao Xiong. Mata Zua Wen menyipit dan dia menerima ramuan segel suci tanpa ragu-ragu. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Xiong dan berkata, Terima kasih, Saudara Yao. Tinggal satu langkah lagi, sisanya terserah padamu, Saudara Zua Wen. Yao Xiong memandang dengan penuh arti tubuh asli Zua Wen. Kemudian, pandangannya tertuju pada Zua Wen berpakaian hitam, yang berada di langkah ketujuh. Setelah menerima manfaat dari Yao Xiong, Zua Wen yang berpakaian hitam ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia segera mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah ke delapan. Saat langkah ke delapan mendarat, pegunungan di sekitarnya tiba-tiba bergemuruh dan bergetar hebat. Banyak batu besar jatuh dari pegunungan, mengingatkan para martir yang bersembunyi di sekitar ngarai. Pada saat ini, Seven Step Rock Fall Arrai benar-benar runtuh. Puci. Saat susunannya runtuh, wajah Zua Wen yang berpakaian hitam menjadi pucat dan dia terlempar. Mata tubuh asli Zua Wen berkedip-kedip. Dia segera mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan secara akurat menekan punggung Zua Wen yang berpakaian hitam, menghentikannya sepenuhnya dari terbang mundur. Saudara Zua Wen, apakah avatarmu baik-baik saja? Yao Xiong segera melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di bahu Zua Wen yang berpakaian hitam. Sebuah Divine Sense rahasia dengan cepat menyelidiki dari telapak tangan Yao Xiong ke dalam tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam. Itu menjalar ke seluruh tubuhnya sebelum dia diam-diam menariknya. Setelah memastikan bahwa Zua Wen yang berpakaian hitam memang terluka parah, Yao Xiong merasa lega. Dia tahu avatar ini tidak palsu. Namun, rasa dingin di mata Zua Wen terasa dingin. Meskipun Yao Xiong melakukannya dengan sangat diam-diam, rasa ilahi miliknya tidak bisa dianggap enteng. Saat Divine Sense Yao Xiong menyelidiki Zua Wen yang berpakaian hitam, dia menyadarinya, tapi dia tidak bertindak. So, so. Tiba-tiba, lembah di belakang pegunungan benar-benar runtuh saat ini. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dari lembah. Saat Zua Wen melihat angka-angka ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pasalnya, sosok tersebut tak lain adalah para martir tak berambut yang tubuh bagian bawahnya transparan. Ayo pergi. Wajah Yao Xiong dan Diling menjadi gelap. Mereka segera masuk ke dalam terowongan di depan mereka, diikuti oleh wanita kutukan hantu. 2084 Pemimpin dari selusin martir itu memiliki pedang patah yang tertancap di dada kirinya. Hanya ujung pedang patah yang tersisa. Permukaan pedang yang patah itu berkarat dan biasa saja. Saat Zua Wen melihat pedang yang patah, pupil matanya menyusut seukuran jarum, dan jantungnya berdebar kencang. Bukankah pedang patah ini adalah bagian pertama dari pedang patah yang dia peroleh dari makam pedang kuno? Zua Wen merenung sejenak dan segera mengambil keputusan. Zua Wen segera menghancurkan 300 sistem bintang jiwa ilahi. Kemudian, Divine Sense-nya langsung meningkat berkali-kali lipat. Divine Sense-nya yang menakutkan berubah menjadi tangan raksasa yang teracung dan meraih pedang patah di depan dada martir. Puci. Zua Wen mencabut pedang yang patah itu tanpa ragu-ragu. Para martir menatap Zua Wen. Di bawah tatapan begitu banyak martir ganda, Zua Wen merasa pusing, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Namun, Zua Wen segera mengambil keputusan untuk mengonsumsi esensi bintang wilayah surgawi, yang secara instan menyembuhkan jiwa ilahi yang rusak dan sekali lagi menghancurkan galaksi jiwa ilahi, sehingga dia dapat pulih dari keadaan kebingungannya. Meraih pedang yang patah, Zua Wen maju selangkah dan memasuki terowongan. Setelah sosok Zua Wen menghilang ke dalam lorong, para martir datang satu demi satu. Namun, mereka tampaknya memiliki semacam tabu. Mereka berlama-lama di luar lorong, tidak berani masuk. Zua Wen melaju melalui terowongan yang gelap gulita untuk waktu yang lama sampai dia tidak bisa lagi mendengar langkah kaki martir di belakangnya. Baru saat itulah dia berhenti. Saat itulah Zua Wen mulai melihat-lihat. Ini masih sebuah lorong, tetapi rasa ilahi Zua Wen menyelidikinya terlebih dahulu. Dia menemukan ada ruangan batu besar tidak jauh dari lorong. Di ruang batu, dia juga menemukan Yao Xiong dan dua lainnya. Mereka melanjutkan ke depan, dan begitu mereka memasuki kamar batu, mereka segera menarik perhatian Yao Xiong dan yang lainnya. Zua, mengapa kamu begitu lambat? Apakah sesuatu terjadi padamu di luar tadi? Yao Xiong menoleh untuk melihat Zua Wen dan bertanya. Zua Wen tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak martir. Saya tertegun sejenak, jadi saya datang terlambat. Jadi begitu, Yao Xiong menatap Zua Wen dalam-dalam dan tidak melanjutkan bertanya. Saat ini, Zua Wen mulai melihat sekeliling ruangan batu. Dinding di sekitar ruangan batu ditumbuhi rumput liar, menandakan bahwa ruangan batu ini kuno. Ruangan batu itu tidak besar. Total ada tiga kamar. Tanahnya berantakan, dan banyak pil berserakan di mana-mana. Namun, sebagian besar pil ini sudah berada di alam bunga angin dan akan tersebar hanya dengan satu sentuhan. Mereka benar-benar tidak dapat digunakan. Hei hei, seperti yang saya katakan tadi, Saudara Zua berkontribusi banyak dalam menguraikan formasi batu runtuh tujuh langkah, jadi kita harus membiarkan Saudara Zua memilih terlebih dahulu. Ruang batu ini cukup besar. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Kita bertiga tidak perlu menyentuhnya. Biarkan Saudara Zua mencari sendiri. Apapun yang dia temukan akan menjadi milik Saudara Zua. Kami bertiga tidak dapat mengambil apapun. Yao Xiong tiba-tiba mengatakan ini dengan benar, tapi hati Zua Wen tenggelam. Ruang batu di depan mereka adalah pintu masuk. Hal baik apa yang bisa didapat? Yao Xiong sengaja mengatakan ini karena dia ingin menggunakan benda-benda di ruang batu untuk mengabaikan Zua Wen dengan santai. Selain itu, Zua Wen memiliki separuh bagian peta lainnya. Dia tahu bahwa hal-hal baik yang sebenarnya ada di kedalaman reruntuhan Istana Dewa Luo, dan bukan di ruangan batu ini. Sudah cukup baik dia bisa menemukan obat dan pil ilahi di ruangan batu ini. Itu hanyalah angan-angan untuk menginginkan hal-hal yang lebih baik. Apa? Apakah Zua Wen tidak puas? Jika Anda tidak puas? Sebelum Yao Xiong selesai, dia diinterupsi oleh Zua Wen. Zua Wen menghargai niat baik Saudara Yao. Bagaimana mungkin saya tidak puas? Hanya saja klonku terluka parah dan kekuatanku berkurang drastis. Saya khawatir akan sangat merugikan bagi saya untuk melanjutkan. Oleh karena itu, saya berencana untuk memulihkan diri di ruangan batu ini untuk sementara waktu, kata Zua Wen. Yao Xiong sedikit mengernyit. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam dan mengangguk. Itu bagus. Saudara Zuo telah berusaha keras kali ini. Kamu memang perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Dengan itu, Yao Xiong melambaikan lengan bajunya. Gas hitam mengembun menjadi sosok manusia di depannya. Itu adalah pria berpakaian hitam tanpa ekspresi. Kulitnya berwarna hitam kehijauan yang aneh, seolah-olah dia telah diracuni. Ini adalah boneka tujuh racun yang saya sempurnakan secara pribadi. Racun di dalam tubuhnya sangat mengerikan dan toksisitasnya tak tertandingi. Jika seorang kultifator biasa tahap kelima langit hampa tidak berhati-hati, mereka mungkin akan keracunan dan terluka parah. Saya serahkan boneka ini kepada Anda, Saudara Zuo. Jika Anda menghadapi bahaya, boneka ini pasti dapat membantu Anda, kata Yao Xiong sambil tersenyum. Zua Wen menyipitkan matanya. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Sepertinya Yao Xiong mengkhawatirkannya. Dia sebenarnya menempatkan boneka seperti itu di sampingnya untuk mengawasinya. Terima kasih, kakak Yao. Zua Wen berkata dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Yao Xiong melambaikan tangannya dan berkata dengan munafik, Saudara Zuo, apa yang kamu katakan? Kita adalah sahabat sekarang. Tentu saja, kita harus saling membantu. Hanya dengan cara ini kita bisa melangkah jauh di reruntuhan istana Dewa Luo yang berbahaya ini. Bukan itu benar. Sekarang, kita bertiga akan melanjutkan penjelajahan. Jika waktunya tiba, kita akan membuat tanda. Ketika Saudara Zuo selesai memulihkan diri, ikuti saja tandanya dan ikuti. Zua Wen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangguk. Yao Xiong memberi instruksi lagi. Mereka bertiga meninggalkan ruangan batu dan mulai menjelajahi kedalaman reruntuhan istana Dewa Luo. Setelah mereka bertiga pergi, boneka itu menatap Zua Wen. Perasaan ilahi tirani mengunci Zua Wen dengan erat seolah-olah sedang melihat seorang tahanan. Zua Wen berjubah hitam duduk bersila di tempat dan mulai berpura-pura memulihkan diri. Sementara itu, tubuh asli Zua Wen mulai mencari di tiga ruangan batu. Dia dengan hati-hati mencari di dua ruangan batu pertama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Ketika dia memasuki ruangan batu ketiga, ruangan itu kosong. Yang ada hanya sajadah yang berlumuran darah. Zua Wen dengan cermat memeriksa sajadah. Dia perlahan menyelidikinya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Dia melepas sajadah dan menemukan ada lubang di bawahnya. Dia menyelidikinya dengan akal ilahi dan menemukan kerangka duduk bersila di ujung lubang. Zua Wen melihat ke atas dan ke bawah ke kerangka itu. Di bawah panggul kerangka itu, dia menemukan ramuan yang setengah kosong. Zua Wen mengambil ramuan yang setengah kosong dan mencarinya dari atas ke bawah. Dia menyipitkan matanya. Dia menemukan ada pola cahaya redup di permukaan ramuan itu. Pil itu terlihat 90% mirip dengan pil suci-suci terlarang yang diberikan Yao Xiong kepadanya. Zua Wen mengeluarkan pil suci-suci terlarang suci dan membandingkannya dengan ramuan yang setengah kosong. Memang, dari segi pola, kedua ramuan itu hampir identik. Tanpa diragukan lagi, obat mujarab yang setengah kosong ini pastinya adalah pil suci-suci terlarang. Tatapan Zua Wen kembali tertuju pada kerangka itu. Dia menemukan bahwa kerangka itu benar-benar hitam dan sedikit dikelilingi oleh gas hitam. Selanjutnya, Zua Wen bisa merasakan gas hitam dengan mengendus. Itu mungkin gas beracun yang kuat dan menakutkan. Zua Wen melihat kerangka itu dan memainkan pil suci-suci terlarang di tangannya. Rasa dingin di matanya semakin meningkat. Dia yakin ada yang salah dengan pil suci-suci terlarang. Meskipun dia tidak menemukan racun apapun dalam pil suci terlarang, dia tahu bahwa kerangka itu adalah contohnya. Dia tidak akan tertipu karena hal ini. Tentu saja, Zua Wen tidak perlu berpikir untuk menebak mengapa kerangka itu berada di dalam ruang batu dan mengapa ia memakan pil suci-suci terlarang. Yao Xiong pasti sudah memasuki reruntuhan Istana Luoshen lebih dari sekali. Yao Xiong tahu lebih banyak daripada dirinya. Dia tahu tentang para martir di Ngarai dan bagian dalam reruntuhan Istana Luoshen. Mungkin Yao Xiong sudah lama mengetahui bahwa seseorang perlu diasimilasikan menjadi martir agar bisa melewati Ngarai. Luosu telah menjadi pengorbanan yang menyedihkan dalam rencana Yao Xiong. Sedangkan untuk Lady Ghost Curse, keterampilan formasi susunannya sangat tinggi. Yao Xiong hanya mengundangnya untuk membukakan jalan bagi mereka. Adapun Zua Wen, apa yang dilihat Yao Xiong dalam dirinya? Jiwa ilahi. Zua Wen menebak jawabannya. Selama pertarungan dengan Liu Wu Qi, Yao Xiong juga merasakan bahwa jiwa ilahi Zua Wen berbeda. Itu sebabnya dia mengundangnya untuk memasuki reruntuhan Istana Luoshen. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu di reruntuhan Istana Luoshen yang membutuhkan jiwa ilahi yang kuat untuk menguraikannya. Namun, Zua Wen merasa ada yang tidak beres. Jika Yao Xiong benar-benar membutuhkan Zua Wen, mengapa dia memberinya pil suci-suci terlarang? Pil suci terlarang suci dicurigai sebagai racun. Bukankah Yao Xiong takut Zua Wen akan diracuni sampai mati seperti kerangka di depannya setelah meminum pil suci terlarang suci? Pil suci terlarang suci. Konsumsilah. Kamu dapat maju ke tingkat yang kecil. Suara tergagap datang dari pintu kamar batu. Zua Wen menoleh untuk melihat boneka itu dengan cibiran di wajahnya. Sekarang dia tahu kenapa pemilik kerangka itu mati karena racun. Pil suci terlarang suci memang bukan racun. Namun, pasti ada sesuatu di dalamnya yang berhubungan dengan racun tujuh boneka racun. Begitu dia mengonsumsi pil suci terlarang suci, dia mungkin bisa maju ke tingkat kecil. Namun, dia akan dibatasi oleh tujuh boneka racun pada saat yang bersamaan. Saat itu, racun yang dikeluarkan oleh tujuh boneka racun mungkin bisa membunuh Zua Wen. Dia akan sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa mendengarkan tujuh boneka racun atau master tujuh boneka racun, Yao Xiong. Yao Xiong, kamu punya ide bagus. 2085. Cahaya hijau muncul dari mata boneka tujuh racun. Sambil menyeringai, ia menggoyangkan lengannya, melepaskan gas beracun padat yang langsung menyebar ke seluruh ruangan batu. Zua Wen dengan tenang mengeluarkan sebotol esensi bintang domain surgawi, menuangkannya ke dalam mulutnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gas beracun dari boneka tujuh racun benar-benar kuat. Tidak hanya menyebabkan kerusakan parah ketika menyerang tubuh, tetapi juga menimbulkan sifat korosif yang parah ketika menyentuh kulit. Jika Zua Wen tidak mengandalkan esensi bintang domain surgawi, gas beracun ini akan sangat merepotkannya. Tetapi sekarang dia memiliki esensi bintang domain surgawi, Zua Wen tidak keberatan dengan gas beracun ini. Bang! Pedang renang grid void digunakan. Cahaya pedang mengalir seperti air, mengalir ke boneka tujuh racun. Namun boneka tujuh racun tidak mudah untuk ditangani. Tangannya membentuk serangkaian segel, dan tanda hijau muncul di lengannya. Bang! Boneka tujuh racun meninju dengan kedua tinjunya dengan frekuensi yang sangat cepat, seperti bola meriam, tak berujung dan tak berujung, menghalangi cahaya pedang yang mengerikan. Saat boneka tujuh racun hendak melakukan serangan balik, sebuah telapak tangan tiba-tiba meraih kepalanya dari belakang. Telapak tangan ini berisi petir hitam yang menakutkan, dan terus-menerus berderak. Ledakan! Petir hitam itu begitu dahsyat hingga kepala boneka tujuh racun langsung meledak. Namun petir hitam tidak berhenti. Petir hitam yang menakutkan menyerbu tubuh boneka tujuh racun dan mulai menghancurkannya secara sembarangan. Ledakan! 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 Tubuh boneka tujuh racun bergetar hebat, dan dengan ledakan, ia meledak berkeping-keping. Setelah boneka tujuh racun runtuh, sesosok tubuh yang diselimuti kabut iblis perlahan keluar dari belakangnya. Itu adalah Zua Wen yang berpakaian hitam. Dalam kesan Yao Xiong, Zua Wen yang berpakaian hitam terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman, jadi dia tidak membiarkan boneka tujuh racun menjaga Zua Wen yang berpakaian hitam. Karena boneka tujuh racun tidak waspada terhadap Zua Wen yang berpakaian hitam, maka Zua Wen yang berpakaian hitam berhasil melancarkan serangan diam-diam. Zua Wen yang berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya dan memanggil pusaran yang melahap, yang menyerap semua gas beracun di sekitarnya. Tubuh asli Zua Wen perlahan keluar dari gas beracun. Dia menatap ke arah tujuh boneka racun yang hancur dan mengerutkan kening, lalu bergumam pada dirinya sendiri, tujuh boneka racun telah dihancurkan. Yao Xiong itu pasti akan merasakannya. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin rohnya. Slip giok ini berisi rute rumput matahari dan bulan yang dia peroleh dari sekte krepe mirtel. Peta tersebut mencatat rute di dalam reruntuhan istana Luoshen. Meskipun tidak ada tanda khusus, lebih baik Zua Wen memiliki peta ini daripada berkeliaran secara membabi buta di sekitar reruntuhan istana Luoshen. Setelah membaca sebentar isi Slip giok, Zua Wen menyingkirkan Zua Wen yang berpakaian hitam dan membiarkannya terus memahami hujan seribu pedang di cincin roh saat dia terbang keluar dari ruangan batu. Tidak lama setelah Zua Wen meninggalkan kamar batu, tiga sosok kembali dari luar kamar batu. Ketiga orang ini adalah Yao Siong dan dua orang lainnya yang telah kembali. Yao Siong mendatangi boneka tujuh racun yang rusak dan diam-diam melihat pecahan boneka di bawah kakinya. Wajahnya setenang air dan tidak ada yang tahu emosinya yang sebenarnya. Sepertinya Zua Wen ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Dia benar-benar menyerang boneka tujuh racunku dan menghancurkannya. Kamu mungkin sudah mengenal seseorang sejak lama, tetapi kamu tidak bisa menilai sifat aslinya. Setelah sekian lama, Yao Siong menghela nafas pelan, dan kemudian matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia melanjutkan, jika saya menemukan anak ini, saya tidak akan melepaskannya. Mata wanita kutukan hantu itu bersinar, dan dia melihat sebuah petunjuk. Tapi dia tidak cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Sekarang dia terikat dengan Yao Siong dan Raja Roh, jika dia tidak bergantung pada dua orang ini, dia tidak akan bisa keluar. Jadi, dia harus bergantung pada mereka. Tempat itu ditumbuhi rumput liar, dan kabutnya samar-samar terlihat. Pemandangan di kejauhan terlihat samar-samar. Zuawan melaju kencang, melewati lembah demi lembah. Dari waktu ke waktu, dia akan berhenti dan mengeluarkan slip diok untuk melihatnya sejenak, seolah sedang membandingkan rutenya. Tidak lama kemudian, dia terus melangkah maju. Setelah beberapa saat, Zuawan tiba di luar lembah. Di bagian paling depan lembah, terdapat barisan pegunungan yang sangat tinggi. Di puncak pegunungan, awan masih tersisa, dan bayangan sebuah bangunan terlihat samar-samar. Zuawan tahu bahwa bangunan ini kemungkinan besar adalah Istana Dewa Luo di masa lalu. Hem, pembatasan ini. Apakah ini teknik wanita kutukan hantu? Saat Zuawan hendak memasuki lembah, pandangannya tertuju pada pintu masuk lembah, dan dia menemukan beberapa petunjuk. Pintu masuk lembah awalnya ditutup dengan batasan, tapi sekarang telah dirusak oleh seseorang. Zuawan sama sekali tidak asing dengan metode ini. Itu adalah metode wanita kutukan hantu dalam memecahkan susunannya. Bagaimanapun, Zuawan dan Nyonya kutukan hantu telah bekerja sama untuk menyimpulkan jalan menuju reruntuhan Istana Dewa Luo. Zuawan mengetahui metode wanita kutukan hantu dalam memecahkan susunan dengan sangat baik. Zuawan berpikir sejenak, lalu memanggil beberapa disarai dengan tangan kanannya dan membuat arai perangkap dan pembunuh yang berkelanjutan. Di atas arai perangkap dan pembunuh, Zuawan menyiapkan arai perisai untuk sepenuhnya menyembunyikan arai perangkap dan pembunuh. Zuawan percaya bahwa dengan kesombongan wanita kutukan hantu dan Yao Xiong, mereka pasti sudah melanggar batasan di sini. Mereka pasti tidak mengharapkan seseorang untuk memasang perangkap dan pembunuhan di sini. Meskipun arai perangkap dan pembunuh tidak dapat membunuh Yao Xiong dan yang lainnya, setidaknya hal itu dapat mengganggu mereka. Setelah melakukan ini, Zuawan berubah menjadi bayangan dan menghilang dari lembah. Tidak lama setelah Zuawan pergi, Yao Xiong dan yang lainnya tiba di pintu masuk lembah lagi. Zuawan itu sendirian, dan dia tidak memiliki petara runtuhan Istana Dewa Luo. Dia hanya bisa menjadi kucing buta yang menabrak tikus mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo masuk ke dalam reruntuhan Istana Dewa Luo pertama. Yao Xiong berhenti di luar lembah dan mengarahkan tangan kanannya ke puncak pegunungan di ujung lembah. Dia melanjutkan, di puncak gunung, ada sebuah bangunan besar. Itu adalah reruntuhan Istana Dewa Luo. Roh Raja dan Nyonya kutukan hantu memandang ke arah yang ditunjuk Yao Xiong, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Ayo masuk. Sudut mulut Yao Xiong melengkung saat dia melangkah ke lembah. Namun, saat kaki kanannya melangkah ke lembah, Yao Xiong mendapat firasat buruk. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, terjadi serangkaian ledakan di bawah kakinya. Ledakannya semakin keras, dan kekuatan pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Yao Xiong. Roh Raja dan Nyonya kutukan hantu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saat ledakan terdengar, mereka segera mundur, tidak mempedulikan Yao Xiong. Ledakan yang terjadi tidak berlangsung lama. Mereka dimusnahkan oleh kekuatan yang lebih mengerikan. Lalu, Yao Xiong keluar dengan wajah muram. Wajahnya hijau karena marah. Nyonya kutukan hantu, Anda harus memberi saya penjelasan. Bukankah Anda mengatakan bahwa pintu masuk ke lembah telah rusak total? Bagaimana situasinya sekarang? Jangan bilang kamu tidak melihat apa yang terjadi padaku tadi. Yao Xiong memandang ke arah wanita kutukan hantu yang tidak bersalah itu dengan marah dan berteriak sekuat tenaga. Lady Ghost Curse benar-benar ketakutan dengan teriakan ini. Dia dengan cepat menjelaskan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya jelas telah menembus batasan di pintu masuk. Itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, wanita kutukan hantu berjalan menuju pintu masuk. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, seseorang telah memasang rantai arai perangkap dan pembunuh di sini. Mereka juga telah memasang arai pelindung di luar arai perangkap dan pembunuh. Yao Xiong menjadi tenang saat ini. Dadanya naik turun. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, ada orang lain yang datang ke sini sebelum kita? Itu tidak mungkin. Kami satu-satunya yang memasuki tempat ini. Tidak mungkin ada orang luar. Roh Raja tiba-tiba menyela, Saudara Yao, apakah kamu melupakan Zuowen? Keterampilan susunan bajingan kecil itu tidak buruk. Yao Xiong mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, nyonya kutukan hantu, kita harus berhati-hati mulai sekarang. Jika Zuowen benar-benar berlari di depan kita, dia mungkin akan memasang jebakan untuk kita. Wanita kutukan hantu itu mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba bertanya-tanya, bagaimana Zuowen bisa sampai di sini. Saya ingat beberapa kali kami mengambil jalan yang salah sebelum akhirnya sampai di sini. Tetapi, mungkin anak itu hanya beruntung. Berhati-hatilah mulai sekarang. Jika kamu bisa menemukan Zuowen, segera tangkap dia. Aku masih berguna, kata Yao Xiong. Lalu, mereka bertiga memasuki lembah. Namun, ketiganya jauh lebih waspada dari sebelumnya. Jika ada gerakan sekecil apapun, mereka bertiga akan waspada. Saat ini, di ujung lembah, puncak pegunungan tinggi diselimuti kabut. Zuowen berdiri di tengah kabut-berkabut. Matanya tertuju pada sekelompok besar bangunan di depannya. Di dalam kelompok bangunan ini, ada banyak sekali istana yang terbuat dari marmer putih. Mereka tampak berkali-kali lebih maju daripada istana Kaisar Fana. Namun, kompleks bangunan tersebut kini sudah tidak bernyawa. Zuowen bahkan menemukan bahwa sebagian besar bangunannya agak bobrok, seolah-olah tinggal reruntuhan. Di tengah kelompok bangunan ini, terdapat patung batu yang sangat besar. Bentuk asli patung batu ini adalah seorang wanita. Apalagi dia adalah wanita cantik dengan penampilan luar biasa. Mata wanita ini sedikit terbuka. Dia memandang bumi dan dunia dengan jijik. Pesonannya luar biasa, seolah seluruh langit ada di matanya. Itu tidak layak untuk disebutkan. Sekilas Zuowen tahu bahwa ini adalah wanita yang sangat bangga. Dia juga seorang wanita yang sangat kuat. Agar patung batu wanita ini bisa berdiri di tengah reruntuhan istana Luoshen, dia pastilah pendiri istana Luoshen. Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dia berjalan menuju reruntuhan istana Luoshen yang samar-samar diselimuti kabut. Zuowen, yang memiliki peta lengkap reruntuhan istana Luoshen, menghindari banyak bahaya di sepanjang jalan. Dia tiba di depan reruntuhan istana Luoshen tanpa hambatan apapun. Rumput matahari dan bulan, aku harus menemukannya di reruntuhan istana Luoshen. Chen Sui, kamu harus menungguku. Zuowen berkata saat langkah kakinya semakin kencang. Zuowen berhenti di depan gerbang reruntuhan istana Luoshen. Ini adalah gerbang gunung yang sangat besar. Itu terbuat dari batu giyok langit yang berkilau. Kabut langit yang memenuhi udara membuat orang serasa berada di negeri Dongeng. 2086. Zuowen memandangi bangunan di depannya dan mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah ke tangga batu. Yang mengejutkan Zuowen, tidak ada batasan atau tekanan pada tangga batu tersebut. Itu seperti langkah biasa. Namun semakin normal mereka, semakin asing perasaan Zuowen. Sepanjang perjalanan, dia menemui banyak rintangan dan kesulitan, namun pintu masuk keruntuhan istana Dewa Luoshen. Saya harus lebih berhati-hati. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan gulungan batu giyok dan mulai membandingkan rutenya. Menurut gulungan batu giyok, bagian dalam reruntuhan istana Dewa Luoshen seperti labirin. Ini sangatlah rumit. Melihat petanya saja sudah membuat Zuowen pusing, apalagi mengalaminya sendiri. Istana Dewa Luoshen dibagi menjadi tiga wilayah. Menurut gulungan batu giyok, setiap area memiliki pos pemeriksaan dan bahayanya masing-masing. Jika seseorang tidak berhati-hati, mudah mati di dalam. Zuowen melangkah ke tangga batu dan tiba di area pertama istana Dewa Luoshen. Itu adalah ruang terbuka yang sangat luas. Di sekitar ruang terbuka berserakan reruntuhan dan puing-puing bangunan. Itu seperti reruntuhan. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan melihat reruntuhan di sebelah kiri. Zuowen bergegas menuju reruntuhan dan memindahkan batu besar di atasnya. Dia masuk dan menyegel batu besar itu lagi. Setelah bersembunyi di reruntuhan, Zuowen membentuk formasi penyembunyian. Pada saat yang sama, jiwanya yang sangat besar bahkan melahirkan rasa ilahi yang sangat kuat yang menyelimuti sekeliling, memalsukan oranya persis sama dengan lingkungan sekitar. Ketika dia mengikuti Yao Xiong dan yang lainnya masuk, Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa Yao Xiong dan roh raja pasti sudah berada di sini beberapa kali. Mereka pasti berada di dalam reruntuhan istana Dewa Luoshen. Dia sampai pada kesimpulan ini karena pengamatannya dan ketenangan reruntuhan istana Dewa Luoshen. Baru saja, ketika Zuowen menaiki tangga, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena dia telah menggunakan rasa ilahi yang kuat untuk menyelidiki tangga batu tersebut. Awalnya, ada batasan kuat pada tangga batu, tapi sudah dilanggar oleh seseorang. Zuowen menebak bahwa Yao Xiong dan roh raja lah yang telah melanggar batasan tersebut. Jika mereka berdua pernah ke sana sebelumnya, mereka pasti sudah familiar dengan tempat itu. Jika Zuowen masuk lebih dulu, dia harus menghadapi Yao Xiong dan roh raja. Zuowen kuat, tetapi melawan elit langit virtual tingkat ketujuh seperti raja roh, itu masih sulit. Di sisi lain, rencana Yao Xiong sedalam lautan. Meskipun itu hanya langit kekosongan enam langkah, Zuowen dapat merasakan bahwa Yao Xiong jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, dia telah mengamati sikap roh raja terhadap Yao Xiong ketika mereka bepergian bersama. Luoshen juga seorang elit langit virtual enam langkah, namun di mata para roh raja, dia hanyalah sampah. Namun sikap roh raja terhadap Yao Xiong berbeda. Zuowen dapat melihat bahwa roh raja memperlakukan Yao Xiong secara setara. Ia tidak meremehkan Yao Xiong, dan bahkan tampak takut padanya. Dari sini terlihat bahwa Yao Xiong tidaklah sederhana. Sekarang, Zuowen benar-benar berselisih dengan orang-orang ini. Begitu mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Zuowen belum siap menghadapi Yao Xiong dan roh raja secara langsung, jadi akan lebih baik jika dia tidak bertemu mereka. Zuowen tidak tahu bahaya apa yang mengintai di dalam istana Dewa Luo, jadi dia berencana untuk menunggu dan melihat apa yang sedang dilakukan Yao Xiong dan roh raja. Pada saat ini, Yao Xiong, roh raja, dan nyonya kutukan hantu telah tiba di luar reruntuhan istana Dewa Luo. Sepanjang perjalanan, kami belum menemukan susunan jebakan apapun. Tampaknya Zuowen telah mengambil rute yang salah, kata nyonya kutukan hantu dengan dingin. Yao Xiong tertawa dingin dan berkata, rute ke sini sangat rumit. Jika kamu tidak memiliki peta atau pernah menjelajahinya sebelumnya, tidak akan mudah menemukan jalan yang benar. Roh raja menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita kesampingkan Zuowen dulu. Ayo masuk ke istana Dewa Luo dulu. Wanita kutukan hantu tiba-tiba berkata, ku dengar alasan Dewa Luo mencapai langit hampa sembilan langkah adalah karena dia cukup beruntung mendapatkan darah surga. Karena itu, dia disukai oleh aturan alam semesta. Apakah itu benar? Yao Xiong menyipitkan matanya dan menatap wanita kutukan hantu. Dia tersenyum dan berkata, itu benar. Meskipun darah surga adalah sebuah legenda, itu bukannya tanpa bukti. Mengapa hampir tidak ada kultifator yang telah mencapai langit void sembilan langkah? Kebanyakan dari mereka berhenti di langit void delapan langkah. Alasan utamanya adalah aturan alam semesta tidak mengenal kultifator. Lagi pula, begitu Anda memahami hidup dan mati, pada dasarnya Anda berada pada level yang sama dengan aturan alam semesta. Selama alam semesta tidak mati, para kultifator yang memahami hidup dan mati tidak akan mati kecuali mereka dihancurkan oleh kekuatan luar. Namun, berbeda dengan darah surga. Darah surga adalah ilusi. Konon darah surga terbentuk oleh aturan alam semesta. Jika Anda menyerap darah surga, Anda akan berpotensi untuk mencapai sembilan langkah langit hampa. Mata roh raja menyala-nyala. Dia melanjutkan, Istana Dewa Luo memiliki banyak rahasia. Jika kita dapat mengungkapnya, bahkan jika kita tidak memiliki darah surga, dengan kekuatan Istana Dewa Luo, kita akan mendapat banyak manfaat. Wanita kutukan hantu mengangguk, tapi jantungnya berdebar kencang. Darah surga, memahami hidup dan mati, kultifator mana yang tidak menginginkannya. Lalu mengapa Dewa Brahma menindas Dewa Luo? Dan apakah Dewa Luo hidup atau mati? Wanita kutukan hantu bertanya lagi. Yao Siong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sebuah misteri. Saya hanya tahu bahwa Istana Dewa Luo telah hancur. Dewa Luo dikatakan telah mati. Dewa Brahma tidak pernah mencampuri urusan barat jauh. Dia bahkan tidak pernah mencampuri urusan barat jauh. Menginjakan kaki di barat jauh. Adapun kebenarannya, catatan dalam buku-buku kuno tidak jelas. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Roh Raja tiba-tiba berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah Istana Dewa Luo memiliki darah surga atau tidak, kita akan tahu kapan kita masuk. Adapun kebenarannya, itu adalah sebuah misteri. Tidak perlu menyelidikinya. Kakak dibenar, ayo masuk dulu. Yao Siong berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga melangkah ke tangga batu dan dengan cepat memasuki Istana Dewa Luo. Mereka sampai di ruang terbuka tempat Suawen berada sebelumnya. Reruntuhan Istana Luo Shen dibagi menjadi tiga area. Saat itu, saya dan saudara dimenjelajahinya beberapa kali, tetapi kami hanya memasuki dua area pertama. Area ketiga, yang merupakan area inti reruntuhan Istana Luo Shen, sangat sulit. Memasuki. Yao Siong menunjuk ke patung Batu Dewa Luo yang besar di depan mereka dan melanjutkan, patung Batu Dewa Luo terletak di area inti. Hal-hal baik yang sebenarnya ada di area ini. Namun, kami harus berhati-hati di dua area pertama. Ketika saudara di dan saya memasuki dua area ini, kami menemui banyak masalah. Yao Siong mengingatkan mereka lagi. Mereka bertiga terus masuk lebih dalam dan segera menghilang di ujung ruang terbuka. Ketika Yao Siong dan dua lainnya menghilang ke ruang terbuka, Suawen perlahan keluar dari reruntuhan. Matanya berkedip saat dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti. Setelah melewati ruang terbuka, mereka sampai di sebuah kuil yang rusak. Kuil itu sangat besar, luasnya puluhan ribu mil. Jika sudah selesai, itu akan menjadi bangunan yang mengejutkan. Sekarang, itu hanyalah tumpukan reruntuhan. Kuil itu masih sangat sepi. Tidak ada yang berguna, apalagi batasan atau hal lainnya. Hanya ada reruntuhan di sekitarnya. Suawen terus bergerak maju. Dia semakin dekat dan dekat dengan patung batu Dewa Luo, tetapi lingkungan sekitarnya masih sepi. Tiba-tiba, gerakan di depannya menarik perhatian Suawen. Dia datang ke sudut, menjulurkan kepalanya, dan menoleh. Apa yang terlihat di matanya adalah sebuah pintu yang sangat besar. Pintunya sangat tinggi. Tingginya 500 kaki dan terletak di luar patung batu Dewa Luo. Dan di dalam pintu, ada kabut tujuh warna yang tertinggal. Kabut berwarna pelangi mengaburkan segala sesuatu di area inti. Hanya patung batu Dewa Luo, yang menembus awan, menonjol dari yang lain dan dapat terlihat dengan jelas. Di depan pintu, Yao Siong, Roh Raja, dan wanita kutukan hantu berdiri dengan tenang. Wanita kutukan hantu dan Yao Siong sedang mengetuk pintu. Sepertinya mereka mencoba membuka batasan di pintu. Roh Raja melontarkan serangkaian mantra, mencoba mendobrak pintu. Sayangnya, serangan Roh Raja itu selembut permen kapas ketika mendarat di pintu. Ini adalah area inti. Pembatasan pintu terlalu menakutkan. Seranganku tidak berguna. Roh Raja mundur beberapa langkah dan terlihat sangat serius. Yao Siong memandang Roh Raja dan tersenyum pahit. Saudara Di, jangan buang energimu. Bukankah kamu mencobanya terakhir kali? Pembatasan pintu tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan. Roh Raja mendengus tapi tidak menjawab. Wanita kutukan hantu tiba-tiba terlihat bahagia dan berkata, aku punya cara untuk memecahkannya, tapi aku membutuhkan kalian berdua untuk membantuku. Kemudian, mereka bertiga berdiskusi dan bekerja sama untuk membuka pembatasan pintu tersebut. Lalu, mereka bertiga memasuki pintu. Zuawan mengerutkan kening. Matanya bersinar, dan dia memutuskan untuk pergi dan melihat. Dia bergegas ke pintu dan melihat ke atas dan ke bawah. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Dia menemukan bahwa pembatas pintu di depannya tidak rusak sama sekali. Bagaimana wanita kutukan hantu dan teman-temannya bisa masuk? Oh tidak, aku telah ditipu. Zuawan berpikir dalam hati. Dia segera mundur. Sayangnya, riak tak terlihat terbentuk di belakangnya dan menghalangi kemundurannya. Baru pada saat itulah Zuawan menemukan bahwa arai pembunuh kurungan yang sangat kuat telah muncul di sekelilingnya entah kapan. Dilihat dari aura arai perangkap dan pembunuh, itu adalah arai perangkap dan pembunuh tingkat 7. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia membutuhkan banyak usaha untuk memecahkan arai perangkap dan pembunuh ini. Namun, dia tahu bahwa karena seseorang telah memasang arai perangkap dan pembunuh di sini, mereka sedang menunggunya untuk mengambil umpan. Jika tebakannya benar, orang yang memasang arai perangkap dan pembunuh tidak jauh dari situ. Seperti yang diharapkan, saat Zuawan terjebak dalam arai perangkap dan pembunuh, langkah kaki terdengar. 2087 Tatapan Zuawan muram saat dia melihat ke arah Yao Siong yang berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara rendah, Kamuflase. Kalian bertiga sama sekali tidak melanggar batasan pintu ini. Sudut mulut Yao Siong sedikit melengkung. Dia berkata, Jika kami tidak memasang kamuflase, apakah kamu akan mudah tertipu? Sekian lama mengikuti di belakang kami, pasti capekan. Bagaimana kamu menemukanku? Alis Zuawan sedikit berkerut. Dia ingat bahwa dia sudah cukup berhati-hati, tapi dia masih ditemukan oleh Yao Siong dan yang lainnya. Dia benar-benar tidak mengerti. Yao Siong tersenyum dan berkata, Saya bisa mengenali aura tujuh boneka racun. Meskipun Anda menghancurkan tujuh boneka racun, Anda juga terkontaminasi oleh gas beracun di tubuh mereka. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melawan gas beracun dari tujuh boneka racun, gas beracun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membubarkan sepenuhnya. Saat kamu bersembunyi di reruntuhan, aku sudah mendeteksimu. Hanya saja saya tidak menunjukkannya. Zua Wen diam-diam mengutuk Yao Siong ini karena hatinya yang licik. Dia benar-benar melakukan sesuatu pada tujuh boneka racun. Benar-benar sangat penuh kebencian. Ketika Zua Wen masih ingin berbicara, Yao Siong menyeringai mengerikan dan berkata, Saudara Zua Wen, kamu tidak perlu mengulur waktu lagi. Meskipun tingkat formasi dao kamu tidak buruk, ingin menghancurkan susunan pembunuh kurungan tingkat ketujuh ini bukanlah sesuatu itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Zua Wen terdiam, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya sedikitpun. Meskipun dia saat ini terjebak di dalam barisan pembunuh kurungan, jika Yao Siong ini ingin menangkapnya, maka dia harus membatalkan susunan pembunuh kurungan terlebih dahulu. Begitu Yao Siong membuka kancing susunan pembunuh kurungan, itu akan menjadi kesempatan bagi Zua Wen untuk pergi. Kecuali, yang membuat Zua Wen terkejut adalah Yao Siong tidak membatalkan rangkaian pembunuhan kurungan. Sebaliknya, dia mengeluarkan kotak brokat dari dadanya. Membuka kotak brokat, sebuah manik orangnya tergeletak dengan tenang di dalamnya. Manik ini terlihat sederhana dan biasa-biasa saja, tanpa terlalu banyak ciri. Tapi begitu Zua Wen melihat manik ini, pupil matanya menyusut. Manik penyegel jiwa. Ekspresi Zua Wen jelek, yang disebut mutiara pemenjaraan jiwa adalah sejenis mutiara yang dapat memenjarakan jiwa dewa. Manik semacam ini memiliki efek penekan mutlak pada jiwa seorang kultifator. Setelah manik penyegel roh ini digunakan pada seorang kultifator, jiwa kultifator tersebut pasti akan dipenjara, sehingga menyulitkan mereka bahkan untuk melepaskan kesadaran spiritualnya. Rasa ilahi sangat penting bagi seorang kultifator. Jika seorang kultifator tidak dapat melepaskan rasa ilahi mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat terpengaruh. Penglihatanmu tidak buruk. Yao Xiong tersenyum dan menatap diling. Dia melemparkan mutiara yang memenjarakan jiwa ke diling. Roh Raja mengambil bola jiwa terlarang dan menyeringai. Dia meraih bola itu dengan tangan kanannya, memasukkannya ke dalam kekuatan dewa, dan melemparkannya ke dalam susunan jebakan. Begitu mutiara yang memenjarakan jiwa memasuki arai perangkap dan pembunuh, ia memancarkan cahaya orangnya yang menakutkan. Cahaya ini tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur, tetapi diam-diam menembus ke dalam gelabela Zhuawan dan membentuk segala jenis kekuatan penahan di ruang spiritual Zhuawan. Meskipun jiwa dewa Zhuawan cukup kuat, mutiara yang memenjarakan jiwa ini adalah benda aneh yang khusus menahan jiwa dewa. Meskipun Zhuawan mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tidak dapat menghentikan jiwa sucinya untuk disegel. Yao Xiong mengerutkan kening dan menatap Zhuawan, yang masih berjuang. Dia bergumam dengan suara rendah, kekuatan jiwa dewa anak ini di luar dugaanku. Secara umum, segera setelah mutiara pemenjara jiwa digunakan, sebagian besar jiwa dewa kultifator akan segera disegel, namun anak ini masih bisa menyegelnya. Tunggu. Memikirkan hal ini, Yao Xiong melemparkan mutiara pemenjaraan jiwa lainnya dengan tangan kanannya. Kali ini, kekuatan penahan di sekitar Zhuawan menjadi lebih menakutkan. Meskipun 300 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya berjalan pada saat yang sama, namun tetap saja tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyaksikan ruang spiritualnya tertutup rapat, seolah waktu telah berhenti. Namun, saat jiwa ilahi Zhuawan sepenuhnya tersegel, dia membuka cincin rohnya, mengeluarkan sebotol esensi bintang domain surgawi, dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Setelah jiwa dewa Zhuawan disegel oleh dua mutiara yang memenjarakan jiwa, wanita kutukan hantu melepaskan arai perangkap dan pembunuh. Yao Xiong berjalan perlahan ke arah Zhuawan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhuo, maafkan aku. Siapa yang memintamu untuk membunuh tujuh boneka racunku? Dan Anda diam-diam mengikuti kami. Saya khawatir Anda tidak memiliki niat baik, bukan? Zhuawan mundur beberapa langkah dan menatap Yao Xiong dengan dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Saudara Yao, kamu salah paham. Aku tidak membunuh tujuh boneka racun. Apa maksudmu dengan menyerangku sekarang? Dan Istana Luoshen berada dalam bahaya. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Saya pikir kita harus bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Senyuman di wajah Yao Xiong melebar. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Zhuo, sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri. Selama Anda melakukannya, saya akan menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana? Hati Zhuawan tenggelam. Dia punya firasat buruk, tapi situasinya mendesak. Dia tahu bahwa apapun kondisi yang diajukan Yao Xiong, dia harus setuju. Meskipun dua mutiara yang memenjarakan jiwa telah sepenuhnya menyegel jiwa ilahinya, jiwa ilahinya sangat kuat. Sekarang, dia mengoperasikan diagram meditasi bintang surgawi dengan seluruh kekuatannya, perlahan-lahan mematahkan kekuatan mutiara yang memenjarakan jiwa. Tentu saja, sekarang Yao Xiong ada di depannya, Zhuawan tidak mencoba mengungkapkannya secara terbuka. Jika Yao Xiong mengetahuinya, itu akan sangat buruk. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhuawan bertanya dengan hati-hati. Yao Xiong tersenyum dan berkata, Sederhana sekali. Apakah kamu melihat pintu di depanmu? Pintu ini adalah pintu menuju area inti istana Luoshen. Pembatasan di dalamnya sangat kuat. Meskipun kami bertiga bekerja sama, kami tidak dapat memutuskannya. Namun, ada kelemahan dalam batasan pintu tersebut, dan kunci untuk membuka pintu ada pada kelemahan tersebut. Selama Anda memasukkan kelemahan tersebut dan mendapatkan kuncinya, kami akan menghapus semua keluhan masa lalu. Bagaimana dengan itu? Hati Zhuawan tenggelam. Meskipun Yao Xiong membuatnya terdengar mudah, dia tahu bahwa apa yang disebut cacat pada pintu itu pasti sangat berbahaya. Pembatasan ini sangat mengerikan. Jika dia melakukan pembatasan secara mendalam, bukankah itu berarti mencari kematian? Yao Xiong melihat Zhuawan ragu-ragu dan tersenyum lagi. Jika kakak Zhuo tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku akan pergi. Zhuawan berkata dengan tenang. Meskipun Yao Xiong bersikap sopan padanya sekarang, dia tahu bahwa pria ini sangat cerdik. Bahkan jika dia tidak setuju, dia mungkin akan dengan paksa melemparkannya ke dalam batasan pintu. Haha, saudara Zhuo benar-benar berterus terang. Kalau begitu, aku harus merepotkan saudara Zhuo. Yao Xiong tertawa. Bolehkah aku mengambil mutiara yang memenjarakan jiwa sebelum masuk? Zhuawan bertanya. Yao Xiong mencibir. Saudara Zhuo, jangan sebutkan itu. Aku akan mengambilkan kuncinya untukmu. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Tidak ada bahaya di dalam batasan tersebut. Tidak masalah apakah anda mengambil mutiara yang memenjarakan jiwa atau tidak. Zhuawan mengutup dalam hatinya. Dia tahu bahwa Yao Xiong mendorongnya ke dalam lubang api. Namun, dia tidak punya pilihan. Sekarang dia berada di bawah kendali orang lain, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Yao Xiong. Tentu saja, Zhuawan tidak tahu apa yang direncanakan Yao Xiong. Yao Xiong berkata kepada nona kutukan hantu, nyonya kutukan hantu, aku serahkan sisanya padamu. Temukan kekurangan dalam batasannya agar saudara Zhuo bisa masuk. Lady Ghosters memandang Zhuawan dengan penuh simpati dan menghela nafas dalam hatinya. Memang ada cacat di pintunya, tapi Lady Ghosters tidak yakin apakah di dalam aman. Dia menduga itu sangat berbahaya. Nyonya hantu kutukan tahu bahwa Yao Xiong berbicara omong kosong ketika dia mengatakan bahwa di dalam benar-benar aman. Lady Ghosters melayang di depan pintu dan memberi isyarat dengan kedua tangannya. Kemudian, aliran gas hitam menyembur keluar dari kelima jarinya dan menyatu ke dalam pintu. Tak lama kemudian, pintunya dicat hitam. Lady Ghosters menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan auranya. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang bersinar. Gas hitam yang menempel di pintu semuanya mengalir ke sisi kanan atas pintu. Kemudian, Lady Ghosters menunjuk dengan kedua tangannya dan menembakkan beberapa disformasi di sisi kanan atas pintu tempat gas hitam berkumpul. Tiba-tiba, gas hitam itu mulai berputar dan akhirnya berubah menjadi pintu masuk pusaran hitam. Yao Xiong tersenyum dan memandang Zhuowen, yang wajahnya muram, dan berkata, Saudara Zhuow, masuklah. Ingatlah untuk menemukan kunci di dalamnya. Bisa dibuka atau tidaknya pintu itu tergantung Anda. Yao Xiong mengeluarkan aura menakutkan saat dia berbicara. Dia berjaga-jaga, menjaga dari perlawanan Zhuowen dan melarikan diri kapan saja. Namun, yang mengejutkannya, Zhuowen hanya ragu sejenak dan dengan patuh pergi ke pintu masuk pusaran. Saudara Yao, kuharap kamu menepati janjimu. Kata Zhuowen dan melangkah ke pusaran. Yao Xiong menghela nafas lega dan mencibir di saat yang bersamaan. Ledakan. Zhuowen tiba-tiba meninju, dan titik lemah pusaran air langsung hancur berkeping-keping. Zhuowen kemudian mengambil langkah dengan kaki kanannya dan langsung memasuki pusaran air. Namun, ketika Zhuowen benar-benar masuk, pusaran tersebut tidak dapat menahan beban dan runtuh sepenuhnya. Bajingan ini, apakah dia mengetahui sesuatu? Ekspresi Yao Xiong berubah drastis. Matanya sangat suram. Pembatasan pintu area inti disebut formasi paseles. Formasi ini akan selalu memiliki cacat pada permukaan pembatasannya. Terlebih lagi, kelemahan ini nyata. Penggarap dapat memasuki kelemahan tersebut dan menjelajahinya. Setelah eksplorasi berhasil, mereka akan dapat memasuki area inti melalui formasi paseles. Formasi paseles ini sangat langka. Bahkan orang-orang di dunia luar yang mengetahuinya tidak mengetahuinya. Yao Xiong baru mengetahui keberadaan formasi paseles ini setelah membaca banyak buku kuno. Mengingat karakter Yao Xiong, tentu saja mustahil baginya untuk memimpin dan memasuki celah untuk dijelajahi. Bagaimanapun juga, formasi paseles ini bukanlah tempat yang baik. Bahkan dia terancam mati. Adapun Zhuowen, dia hanyalah subjek ujian yang direncanakan Yao Xiong untuk dimasukkan. Dia tahu betul bahwa selama Zhuowen belum mati, formasi paseles ini tidak terlalu berbahaya. Namun, jika dia mati, Yao Xiong tetap tidak akan mengambil risiko. Sebaliknya, dia akan membiarkan wanita kutukan hantu masuk dan menjelajah lagi. Dia tidak akan masuk sampai dia benar-benar memastikan situasi di dalam formasi paseles. Namun, Grand Array tanpa bentuk ini memiliki kekurangan. Begitu seorang kultifator menemukan cacat di dalamnya, cacat pada Array besar tanpa bentuk akan hilang sepenuhnya. Jika dia ingin menemukan kekurangannya lagi, dia harus menunggu hingga formasi paseles pulih sepenuhnya. 2088 Di dalam Array tanpa bentuk, segala jenis senjata muncul dan meledak ke arah Zhuowen. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa senjata-senjata ini pada dasarnya menargetkan jiwanya dan bukan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, serangan ini sangat kuat dan menakutkan. Ketika digunakan pada jiwanya, itu sudah cukup untuk memusnahkannya sepenuhnya. Jika seorang kultifator biasa terjatuh ke dalam Array tanpa bentuk ini, dia mungkin akan langsung terbunuh. Bang! Zhuowen menahan rasa sakit yang luar biasa pada rohnya dan terkejut saat mengetahui bahwa retakan telah muncul pada mutiara perangkap jiwa yang tergantung di ruang spiritualnya di bawah serangan Array tanpa bentuk. Ayo hancurkan mutiara perangkap jiwa sekaligus. Mata Zhuowen menunjukkan ekspresi penuh tekad. Lebih dari 300 galaksi jiwa ilahi beroperasi pada waktu yang sama. Kesadaran spiritualnya berubah menjadi badai dan meledak di mutiara perangkap jiwa. Tiba-tiba, retakan di permukaan mutiara perangkap jiwa menjadi semakin besar dan akhirnya menyebar ke seluruh mutiara perangkap jiwa. Retakan! Dengan suara yang tajam, mutiara perangkap jiwa benar-benar hancur dan jiwa Zhuowen sepenuhnya terbebaskan. Pada saat yang sama, serangan mengerikan dari Array tanpa bentuk mengalir ke ruang spiritual Zhuowen dan mulai menghancurkannya dengan tidak hati-hati. Zhuowen duduk di Array tanpa bentuk dan menahan serangan mengerikan dari Array tanpa bentuk. Dia hanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah seluruh kepalanya akan meledak. Pada saat ini, lebih dari 300 galaksi jiwa ilahi yang tergantung di ruang spiritual Zhuowen meledak satu per satu. Kekuatan robek yang dihasilkan oleh ledakan galaksi membuat Zhuowen tanpa sadar mengerang kesakitan. Setelah galaksi jiwa ilahi meledak, Zhuowen tidak ragu-ragu mengeluarkan esensi langit berbintang surgawi yang telah dia persiapkan sejak lama dari lengan bajunya. Dia meminum setetes, lalu menyesapnya lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan esensi langit berbintang surgawi, roh Zhuowen dipulihkan ke puncaknya, dan dia mulai mengoperasikan diagram meditasi bintang untuk menahan serangan Ar-Raita berbentuk dengan rohnya. Perlahan-lahan, Zhuowen menemukan bahwa ketika dia terus melawan serangan Ar-Raita berbentuk dengan rohnya, rohnya semakin menguat, dan jumlah galaksi jiwa ilahi juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Setelah mengetahui hal ini, Zhuowen sangat gembira. Meskipun serangan Ar-Raita berbentuk terhadap jiwa ilahi sangat menakutkan, dan setiap kali dia menggunakannya, jiwa ilahi miliknya akan hancur berkeping-keping. Namun, Zhuowen memiliki jadi dia tidak takut sama sekali. Setiap kali jiwa ilahinya tidak dapat menahan serangan, dia akan segera mengambil esensi langit berbintang domain surgawi untuk memulihkan jiwa ilahi yang rusak ke puncaknya. Bola balik seperti ini, konstelasi jiwa ilahi Zhuowen mulai meningkat. Hari-hari berlalu, dan Zhuowen telah duduk bersilah di Ar-Raita tanpa bentuk selama lima tahun. Dalam lima tahun ini, Zhuowen pada dasarnya menggunakan jiwa ilahinya untuk menahan serangan Ar-Raita tanpa bentuk. Jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada lima tahun lalu. Diagram meditasi bintang surgawi sungguh menakjubkan. Dengan mengandalkan metode kultivasi inilah jiwa Zhuowen dapat meningkat begitu cepat. Lima tahun yang lalu, hanya ada lebih dari 300 galaksi jiwa ilahi di ruang jiwa ilahi miliknya. Tapi sekarang, jiwa ilahinya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan jumlah galaksi jiwa ilahi telah mencapai sekitar seribu. Seribu galaksi jiwa ilahi, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan jiwa ilahi Zhuowen pada saat ini sebanding dengan level monster tua di langkah delapan surga void. Adapun sembilan langkah surga kekosongan, Zhuowen belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat jiwa ilahi dari pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti sembilan langkah surga kekosongan. Namun, Zhuowen memperkirakan sembilan langkah surga kekosongan telah memahami hidup dan mati. Itu adalah alam yang diimpikan oleh banyak monster tua di delapan langkah surga void, tetapi tidak dapat dijangkau. Dari sini, dapat dilihat bahwa sembilan langkah void heaven pasti berkali-kali lebih kuat daripada delapan langkah void heaven, atau bahkan alam di level lain. Zhuowen menduga jika galaksi jiwa ilahi miliknya bisa mencapai sekitar 10 ribu, itu mungkin sebanding dengan sembilan langkah surga kekosongan. Tentu saja, semua ini hanya dugaan saja. Saat itu, Tai King, Yu King, dan Sakyamuni semuanya adalah ahli sembilan langkah surga void, atau bahkan lebih kuat. Namun, Zhuowen belum pernah melihat pertarungan eksistensi seperti itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa menebak. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Zhuowen benar-benar di luar imajinasi. Ini memang benar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar saat serangan mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar Zhuowen. Serangan-serangan ini selalu berubah. Formasi pedang, api, banjir, hujan panah, dan lain sebagainya. Selama itu adalah bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, pada dasarnya hal itu termasuk dalam cakupan perubahan tersebut. Ini adalah serangan dari formasi tanpa bentuk. Dengan lambayan lengan bajunya, perasaan ilahi Zhuowen yang menakutkan berubah menjadi pusaran air, dan semua serangan yang datang direduksi menjadi ketiadaan. Meskipun serangan arrai besar tak berbentuk sama menakutkannya seperti sebelumnya, Zhuowen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Serangan-serangan ini tidak lagi berpengaruh padanya. Zhuowen berdiri dan melihat ke belakang. Arrai besar tanpa bentuk ini sangatlah aneh. Sejak dia benar-benar menghancurkan kelemahan itu, arrai besar tak berbentuk ini tidak menunjukkan kekurangan apapun lagi. Yao Xiong dan dua lainnya sekarang berada di luar pintu. Tidak peduli berapa banyak metode yang mereka gunakan, mereka tidak bisa memasuki arrai besar tanpa bentuk. Ketika Zhuowen pertama kali menghancurkan kelemahannya, itu sebenarnya adalah ide yang tiba-tiba. Tentu saja, itu terkait erat dengan sisa separuh peta yang dimilikinya. Di dalam peta, hanya ada beberapa kata yang menggambarkan karakteristik arrai besar tak berbentuk. Saat itu, Zhuowen ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan melakukannya dengan benar. Zhuowen ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak kembali. Sebaliknya, dia melihat ke depan arrai besar tak berbentuk. Dia tahu bahwa selama dia bisa melewati arrai besar tanpa bentuk, dia seharusnya bisa memasuki area inti reruntuhan istana Dewa Luo. Pembatasan di dua area pertama reruntuhan istana Dewa Luo seharusnya dilanggar oleh Yao Xiong dan yang lainnya. Hal-hal baik di dalamnya seharusnya diambil oleh Yao Xiong dan Roh Raja. Hanya area inti yang tidak tersentuh oleh Yao Xiong dan Roh Raja. Meskipun Yao Xiong mengetahui karakteristik arrai besar tak berbentuk, dia tidak berani mengambil risiko. Lagi pula, arrai besar tak berbentuk itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia mati terlalu tinggi. Jika Zhuowen tidak memiliki esensi bintang surgawi, dia akan mati ribuan kali dalam arrai besar tanpa bentuk. Dia tidak akan bisa menggunakan arrai besar tanpa bentuk untuk memurnikan jiwanya. Aku harus mendapatkan rumput matahari dan bulan. Yao Xiong dan Roh Raja ingin memasuki area inti reruntuhan istana Dewa Luwo. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Aku ingin tahu apa lagi yang ada di sana. Mata Zhuowen bersinar ketika dia berjalan di depan arrai besar tanpa bentuk. Saat dia melangkah lebih dalam, Zhuowen menemukan bahwa kekuatan arrai besar tanpa bentuk semakin meningkat. Namun, hal itu masih tidak banyak berpengaruh pada jiwa kuat Zhuowen. Sebaliknya, Zhuowen mengandalkan arrai besar tanpa bentuk untuk terus melemahkan jiwanya, menyebabkannya menjadi semakin kuat. Dalam arrai besar tanpa bentuk, Zhuowen berjalan selama 10 hari 10 malam. Pada akhirnya, Zhuowen berhenti di tepi arrai besar tanpa bentuk. Di tepi arrai besar tak berbentuk, ada kabut tujuh warna. Kabut tujuh warna itu sama dengan yang dilihat Zhuowen di luar pintu. Kabut tujuh warna sepertinya menutupi seluruh area inti, sehingga mustahil bagi dunia luar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Zhuowen tahu bahwa selama dia memasuki sisi lain dari kabut tujuh warna, dia akan bisa memasuki area inti. Ketika Zhuowen hendak melangkah ke dalam kabut tujuh warna, samar-samar dia mendengar nyanyian seperti mimpi datang dari sisi lain kabut tujuh warna. Zhuowen sedikit mengernyit. Ketika dia ingin mendengarkan dengan seksama, dia menemukan bahwa meskipun suara itu bergema di telinganya, dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Zhuowen. Pang! Saat Zhuowen melangkah ke dalam kabut tujuh warna, sebuah kekuatan tiba-tiba bekerja di kaki kanannya, dan kemudian Zhuowen terbang keluar. Zhuowen memutar pinggangnya dan dengan paksa membalik ke udara, mendarat di tanah dan melihat ke depan dengan murung. Ini, mata Zhuowen menunjukkan ketakutan. Di tepi kabut tujuh warna, sesosok tubuh kurus berjalan perlahan. Sosok tersebut adalah seorang pemuda. Seluruh tubuhnya kurus seperti kayu bakar, dan rambutnya hilang semua. Apalagi kulit orang ini transparan. Zhuowen bahkan dapat dengan jelas melihat pembuluh darah padat di bawah kulit orang ini. Martir! Zhuowen buru-buru mundur beberapa langkah, menata pemuda kurus aneh yang berjalan perlahan di depannya dengan ketakutan. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Zhuowen menemukan bahwa pemuda kurus di depannya agak berbeda dari martir. Martir yang ditemuinya di Ngarai memiliki tubuh bagian bawah yang hampir transparan, namun tubuh bagian atas tidak berbeda dengan orang biasa. Apalagi matanya bingung dan tak bernyawa, seperti orang mati. Tapi pemuda kurus di depannya itu benar-benar transparan. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa mata pemuda kurus itu jernih dan tidak ada kebingungan sama sekali. Sebaliknya, dia bersikap tegas. Martir! Haha! Jangan samakan aku dengan orang-orang yang berkemauan lemah di Ngarai penderitaan. Orang-orang itu disebut martir, dan saya adalah seorang penentang. Pemuda yang menyebut dirinya seorang devian berbicara untuk pertama kalinya, dan itu langsung mengejutkan Zhuowen. Zhuowen melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda kurus itu lagi. Selain penampilan yang terakhir mirip dengan martir, temperamen dan matanya benar-benar berbeda dari martir di jurang. Jiwa ilahimu sangat istimewa. Ia benar-benar membentuk galaksinya sendiri. Terlebih lagi, kau mempunyai begitu banyak esensi berbintang wilayah surgawi. Pantas saja kau bisa bertahan dalam formasi paseles. Kau luar biasa, kata pemuda itu dengan enteng. Zhuowen sedikit mengernyit, tetapi hatinya sangat waspada. Pemuda ini dapat melihat esensi berbintang domain surgawi di tubuhnya. Kamu tidak perlu gugup. Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa aku tahu kamu memiliki begitu banyak esensi berbintang domain surgawi. Bukan. Haha, aku tidak melihatnya. Tuhankulah yang melihatnya. Kemunculanku di sini adalah gagasan Tuhanku. Sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat, dan tidak ada rasa permusuhan atau permusuhan di matanya. 2089 Ikut denganku. Bukankah tujuan perjalananmu keruntuhan Istana Dewa Luo untuk mencari harta karun? Istana Dewa Luo yang asli ada di dalam kabut pelangi. Anda dapat menemukan apapun yang Anda inginkan. Pria muda itu tersenyum sedikit, menatap Zhuowen dengan tatapan ramah saat dia berbicara perlahan. Zhuowen mengerutkan kening. Dia memandang pemuda itu lama sekali dan akhirnya memutuskan untuk masuk. Rumput matahari dan bulan mungkin berada di dalam Istana Dewa Luo. Itu adalah satu-satunya benda suci yang bisa menyeimbangkan yin dan yang dalam jiwa Muceng Shui. Selama jiwa Muceng Shui seimbang, Zhuowen dapat menggunakan esensi langit berbintang surgawi untuk membangunkan Muceng Shui. Oleh karena itu, Zhuowen tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan rumput matahari dan bulan. Bahkan jika Istana Dewa Luo berbahaya, Zhuowen tidak akan mundur. Ayo pergi. Zhuowen berkata dengan tenang. Pemuda itu tersenyum dan segera memasuki kabut tujuh warna di depannya. Zhuowen merenung sejenak sebelum mengikuti pemuda itu ke dalam kabut tujuh warna. Di luar pintu, Yao Siong dan Diling tampak murung. Mereka telah menunggu di sini selama lima tahun, namun Arai tak berwujud tidak menunjukkan kekurangan apapun. Hal ini membuat mereka berdua yang awalnya sangat cemas, semakin merasa cemas di dalam hati. Di sini, kelemahan Arai tak berbentuk telah muncul lagi. Lady Ghost Curse, yang sedang mempelajari Arai tak berbentuk, tiba-tiba berteriak kaget. Yao Siong dan Diling bergegas maju dan berkata kepada nyonya hantu kutukan, cepat temukan kekurangannya dan buka lorongnya. Nyonya hantu kutukan mengangguk. Dia membuat serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya, dan kelima jarinya dengan cepat membentuk segel tangan. Kabut hitam keluar dan kembali menutupi permukaan pintu. Lalu, kabut hitam berkumpul di bawah pintu. Lady Ghost Curse membuat gerakan lain dan kabut hitam berkumpul di bawah pintu, membentuk pusaran hitam. Nyonya hantu kutukan, masuklah dulu. Nyonya hantu kutukan tersenyum dan menatap Yao Siong. Dia ingin mendapat pujian, tetapi ketika dia mendengar kata-kata acuh-ta'acuh Yao Siong, hatinya tenggelam. Saudara Yao, ini adalah formasi tanpa bentuk. Dengan kultifasiku saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali. Kata Lady Ghost Curse sambil gemetar. Yao Siong menatap dingin ke arah wanita kutukan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan punggungnya berkeringat dingin. Mata Raja Roh dingin, rasa ilahi yang mematikan menyelimuti wanita kutukan hantu itu bagaikan awan gelap. Lady of Curses gemetar dan wajahnya pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, aku pergi, aku pergi. Lady Ghost Curse memasuki pusaran di bawah pengawasan Yao Siong dan Roh Raja. Kali ini, Yao Siong dan Roh Raja lebih berhati-hati. Jika wanita kutukan hantu mencoba menghancurkan pusaran itu, mereka akan segera membunuhnya. Wanita kutukan hantu juga memikirkan lelucon ini, jadi dia tidak menghancurkan pintu masuk seperti Zua Wen. Sebaliknya, dia dengan patu memasuki pusaran air. Setelah wanita kutukan hantu memasuki pintu masuk, Yao Siong dan Roh Raja saling memandang dan mengikuti. Begitu Yao Siong dan Roh Raja masuk, mereka diserang oleh formasi tanpa bentuk. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi idahi mereka dan menggunakan indra ilahi mereka untuk menahan serangan itu. Di depan mereka, wajah wanita kutukan hantu pucat. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan dia berjuang untuk bergerak maju. Ah! Setelah sekitar 10 langkah, wanita kutukan hantu memegangi kepalanya dan jatuh ke tanah. Vitalitasnya lenyap dalam sekejap. Jelas sekali, nyonya kutukan hantu tidak dapat menahan serangan rasa ilahi dari formasi tanpa bentuk. Vitalitasnya hilang sama sekali. Yao Siong dan Roh Raja saling memandang dengan ketakutan. Formasi tanpa bentuk ini benar-benar kuat. Meskipun tingkat kultifasi nona kutukan hantu lemah, rasa ilahi miliknya sebanding dengan langkah kelima langit hampa. Dia tidak dapat menahannya dalam waktu lama. Mata Yao Siong berbinar. Roh Raja berkata, Saudara Yao, saya tahu kamu sudah siap. Dalam situasi ini, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Yao Siong tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Setelah melewati formasi tanpa bentuk, area inti istana Dewa Luo adalah kuncinya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa masuk. Kemudian, Yao Siong mengeluarkan dua potong kayu hijau seukuran telapak tangan dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Roh Raja. Ini adalah kayu penjaga jiwa. Ini terutama digunakan untuk memperkuat rasa ilahi. Kamu dapat menggunakannya untuk memperkuat pertahanan rasa ilahimu. Roh Raja mengambil kayu penjaga jiwa dan matanya berbinar. Saat dia menyentuh kayu penjaga jiwa, dia merasakan rasa ilahinya telah diperkuat. Saudara Yao, Anda memiliki banyak hal baik pada diri Anda. Kamu bahkan memiliki sesuatu seperti kayu penjaga jiwa yang dapat memperkuat rasa ilahi. Kata Roh Raja penuh arti. Yao Siong tersenyum dan berkata, saya hanya beruntung. Saya mendapatkan kayu penjaga jiwa ini secara tidak sengaja. Itu tidak terlalu berharga. Omong-omong, formasi tanpa bentuk sangat menakutkan. Bahkan jika kamu dan aku memiliki kayu penjaga jiwa, kita mungkin tidak dapat melewatinya. Lima tahun yang lalu, Zuawan meninggal di sini, sama seperti wanita kutukan hantu, kan? Roh Raja menganggup dan berkata, meskipun indra ilahi Zuawan kuat, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama dalam formasi tanpa bentuk. Untung saja dia mati. Lagi pula, jika seorang kultifator dengan indra ilahi yang kuat mati dalam formasi tanpa bentuk, itu akan melemahkan kekuatan formasi. Bagaimanapun, dia memang berkontribusi sedikit kepada kita. Yao Siong mengangguk setuju dan berkata dengan menyesal, tidak banyak kultifator yang cocok yang dapat dipanggil kali ini. Sebagian besar kultifator yang saya kenal telah meninggal dalam formasi tanpa bentuk. Untungnya, indra ilahi Zuawan dan wanita kutukan hantu cukup kuat. Sayang sekali Luo Cuo dibawa pergi oleh para martir. Jika dia tidak dibawa pergi oleh para martir, dia bisa berguna dalam formasi tanpa bentuk. Roh Raja mencibir dan berkata, rasa ilahi Luo Cuo tidak kuat. Dia terutama memiliki tubuh fisik yang kuat. Bukankah kamu memanggilnya ke sini untuk melewati ngarai dengan aman? Jika tidak ada martir baru yang muncul, kita berempat tidak akan bisa melewati ngarai. Yao Siong tidak menyadari bahwa dia telah ketahuan. Dia hanya tersenyum tenang dan berkata, Saudara Di, Bukankah kita melakukan ini beberapa kali terakhir? Sekarang formasi tanpa bentuk sudah banyak melemah, setidaknya dengan kayu penjaga jiwa, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Roh Raja menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa tidak hanya ada martir di Istana Luoshen, tetapi juga para penentang. Jika Anda bertemu dengan mereka, Anda harus berhati-hati. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada para martir. Mendengar Roh Raja menyebut para penentang, mata Yao Siong menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, para penentang memang merupakan masalah besar. Mereka jauh lebih kuat dari para martir dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka lebih baik dalam berbohong dan ilusi. Namun, aku masih punya cara untuk menghadapi Dao Devian jika kita bertemu mereka. Untungnya, ku dengar hanya ada beberapa Dao Devian di Istana Luoshen, jadi kita mungkin tidak akan bertemu satupun dari mereka begitu kita masuk. Roh Raja menganggup, dan mereka berdua perlahan berjalan ke kedalaman formasi tanpa bentuk. Setelah memasuki kabut tujuh warna, Zua Wen merasakan cahaya putih menyinari dirinya. Itu sangat mempesona. Dia menyipitkan matanya, lalu membukanya lagi. Ketika dia melihat sekelilingnya dengan jelas, dia benar-benar tercengang. Apa yang muncul di depan matanya adalah patung batu Raksasa Dewa Luo. Di sekitar patung batu Luoshen, terdapat banyak istana batu Giyok Putih. Kabut tujuh warna itu seperti karpet yang terseret di tanah dan menyebar. Itu seperti surga di bumi. Zua Wen awalnya mengira bahwa area inti Istana Luoshen akan sama dengan dunia luar. Ini akan menjadi kehancuran. Sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Bukan saja bukan reruntuhan, tetapi setiap istana juga indah dan penuh kehidupan. Di bagian paling depan, ada sebuah istana yang sangat besar. Di depan istana ini, ada sebuah tablet batu persegi besar. Kata-kata, Istana Luoshen, tertulis di tablet. Kata-kata itu ditulis dengan huruf tebal dan kuat. Zua Wen memandang pemuda yang memimpin jalan dan berkata, Bukankah dunia luar mengatakan bahwa Istana Luoshen sudah lama menjadi reruntuhan? Mengapa Istana Luoshen di sini begitu utuh? Pemuda itu berhenti, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, Kamu mungkin tidak tahu, kan? Saat Istana Luoshen pertama kali dibangun, memang berupa reruntuhan. Namun, selama bertahun-tahun, dengan hadirat Tuhan, hal itu perlahan-lahan dipulihkan. Bukankah normal jika skalanya seperti itu? Zua Wen mengerutkan kening dan bertanya, Siapakah Tuhan yang kamu bicarakan? Senyuman pemuda itu semakin lebar. Dia menatap patung batu Luoshen di tengah dan menunjuknya dengan tangan kanannya. Tentu saja, itu adalah Tuhan Luoshen. Tuhan Luoshen, bukankah mereka mengatakan bahwa Tuhan Luoshen dibunuh oleh Brahma Agung? Runtuhan Istana Luoshen juga ditukar dengan nyawa Lord Luoshen. Mungkinkah dunia luar itu salah? Zua Wen bertanya. Pemuda itu mencibir. Itu hanya rumor. Bagaimana kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Setelah sekian lama, banyak orang tua yang tumbang. Generasi baru telah menggantikan generasi lama. Kebenaran masa lalu telah lama tersegel. Siapa yang bisa memastikannya? Sekarang, kamu ingin mengajakku melihat Luoshen di masa lalu. Zua Wen bertanya. Cibiran pemuda itu menghilang dan digantikan dengan senyuman ramah. Ya, Tuhan Luoshen ingin bertemu denganmu. Mengenai apa itu, kamu tidak perlu bertanya padaku. Aku juga tidak tahu. Dengan itu, pemuda itu terus memimpin. Setelah memasuki Istana Luoshen, Zua Wen menyadari bahwa suasananya sangat sepi. Di dalamnya, ada pilar batu giyok putih yang sangat tebal sehingga perlu beberapa orang untuk memeluknya. Di bawah kaki mereka, ada kabut tujuh warna yang memancarkan aura keabadian. Di kedalaman Istana Luoshen, ada sebuah tangga setinggi beberapa kaki. Tangga itu menuju ke platform melingkar yang tinggi dan megah. Di platform melingkar berdiri seorang wanita berjubah putih dengan rambut ungu panjang. Unggung wanita itu menghadap Zua Wen dan pemuda itu. Sosoknya anggun dan anggun. Sekali melihat dan orang dapat mengatakan bahwa wanita ini benar-benar cantik luar biasa. Tuanku, saya telah membawa orang yang Anda sebutkan. Pemuda itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Bernama, saya rasa saya belum pernah memberitahu Dao Devian ini nama saya. Luoshen ini begitu kuat sehingga dia dapat memprediksi namaku dan bahkan mengetahui bahwa aku memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. 2090. Wanita jangkung di platform melingkar berbalik perlahan dan memperlihatkan penampilannya yang cantik tiada taraf. Dia memiliki sepasang mata ungu yang indah seperti bintang yang mempesona di langit malam dan itu membuat orang lain terpesona olehnya. Kamu adalah pendiri Istana Luoshen sejuta tahun yang lalu. Zua Wen tidak berlutut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap wanita cantik itu dengan acuh tak acuh. Wanita berambut umu itu tersenyum, apa? Apakah kamu terkejut? Apakah ada rumor di dunia luar bahwa aku, Luoshen, telah jatuh? Zua Wen mengangguk, memang benar. Ada desas-desus di dunia luar bahwa kamu binasa satu juta tahun yang lalu dan Istana Luoshen telah menjadi reruntuhan. Banyak murid telah binasa, begitu banyak waktu telah berlalu sehingga itu menjadi legenda. Rumor bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Wanita berambut umu itu tidak menjelaskan apapun dan hanya berbicara tak acuh tak acuh. Mata Zua Wen berkedip-kedip dan dia berkata dengan suara rendah, Saya mendengar dari Daudevian ini bahwa Anda sedang mencari saya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Wanita berambut umu itu menatap tajam ke arah Zua Wen dengan mata umunya yang indah, lalu sudut mulutnya sedikit melengkung, Apa tujuanmu datang ke sini? Zua Wen sedikit mengernyit, Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Wanita berambut umu itu tersenyum dan tidak marah. Dia hanya meletakkan tangannya dengan ringan pada platform tinggi di tengah platform dan menarik ramuan ilahi. Ramuan ilahi itu berbentuk seperti batang rumput. Panjangnya 30 cm dan hanya memiliki dua helai daun. Salah satu daunnya menampakkan cahaya bulan sementara yang lainnya menampakkan sinar matahari. Gambar matahari dan bulan melayang di atas ramuan ilahi, dan itu membentuk pemandangan menakjubkan di mana matahari dan bulan saling menyinari. Seluruh tubuh Zua Wen gemetar. Dia menatap lekat-lekat pada ramuan ilahi yang menampakkan matahari dan bulan, dan dia tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, rumput matahari dan bulan. Ini benar-benar rumput matahari dan bulan. Sudut mulut wanita berambut umu itu sedikit melengkung ketika dia melihat reaksi Zua Wen, dan dia tersenyum, ini benar-benar rumput matahari dan bulan. Saya kira Anda bahkan lebih menyadari betapa berharganya itu daripada saya, bukan? Saat dia berbicara, wanita berambut umu itu melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Rumput matahari dan bulan, yang telah mewujudkan gambaran ilusi matahari dan bulan, melayang di depan Zua Wen. Melihat rumput matahari dan bulan di tangannya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya menemukan rumput matahari dan bulan yang dia impikan, dan Mu Cheng Sui akhirnya bisa diselamatkan. Melihat rumput matahari dan bulan di tangannya, Zua Wen tidak bisa tidak memikirkan sosok cantik yang dia dambakan siang dan malam. Dia memikirkan semua hal yang terjadi antara dia dan Mu Cheng Sui. Mereka bertemu di Gua Kuno, mengenal satu sama lain di Akademi Dewa Baik, berpisah di sekte surga terbakar, dan akhirnya menikah dengan langit dan bumi sebagai saksinya. Mu Cheng Sui juga tertidur lelap di hari kedua pernikahan mereka. Saat itu, dia bersumpah akan membangunkan Mu Cheng Sui dan memberinya kebahagiaan yang pantas diterimanya. Sekarang, sumpahnya akan segera dipenuhi. Chen Sui, Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Sudut mulut wanita berambut ungu itu melengkung menjadi senyuman aneh. Dia bertukar pandang dengan pemuda itu dan melanjutkan, apakah kamu memerlukan yang lain? Istana Luoxian memiliki sumber daya dan cadangan yang dalam, jadi saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Setelah itu, dia menatap wanita berambut ungu itu dan berkata dengan suara yang dalam, rumput matahari dan bulan adalah tujuanku datang ke istana berawan, cerah, dan bulat. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, jadi aku tidak butuh apa-apa lagi. Namun, aku tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu pasti tidak memberikan rumput matahari dan bulan kepadaku secara gratis, kan? Meskipun Zua Wen tidak dapat menahan kegembiraannya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Wanita berambut ungu itu tersenyum dan berkata, Kamu benar. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan dari istana Luoshen, tapi aku butuh sesuatu darimu, dan itu adalah esensi berbintang domain surgawi. Mata Zua Wen sedikit menyipit, tapi dia tidak terkejut. Sebelumnya, ketika Daodevian menemukannya dan menunjukkan esensi berbintang domain surgawi miliknya, Zua Wen sudah menebaknya. Ketika dia melihat Zua Wen terdiam, wanita berambut ungu itu tersenyum dan berkata, saya tidak membutuhkan banyak. Saya hanya ingin setengah dari esensi berbintang domain surgawi milik Anda. Saya pikir rumput matahari dan bulan lebih berharga bagi Anda daripada yang lain, jadi tidak akan terlalu berlebihan untuk mengambil setengah dari esensi berbintang domain surgawi milikmu, kan? Tatapan Zua Wen tiba-tiba menjadi sangat tajam, tetapi hatinya berangsur-angsur menjadi dingin. Zua Wen memiliki lusinan barel esensi berbintang domain surgawi, dan itu adalah barel besar yang tingginya setengah dari seseorang. Cadangannya bisa dikatakan sangat melimpah. Zua Wen awalnya mengira bahwa wanita berambut umu itu hanya menginginkan beberapa tetes esensi berbintang domain surgawi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menginginkan setengahnya. Mungkinkah wanita berambut umu ini benar-benar memiliki kemampuan membaca pikiran dan mengetahui jumlah pasti esensi berbintang domain surgawi yang dimiliki Zua Wen? Zua Wen merasa ini agak aneh. Sebelumnya, pemuda itu secara khusus memintanya, Zua Wen, untuk datang ke sini. Sekarang, wanita berambut umu itu bahkan meminta setengah dari esensi berbintang wilayah surgawi yang dimilikinya dan bukan jumlah pastinya. Semua ini agak aneh. Apa, Anda tidak mau? Jika menurutmu itu rugi, maka aku bisa memberimu apapun di Istana Luoshen sebagai imbalannya. Bagaimana sampai Anda puas? Wanita berambut umu itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Zua Wen menjentikan lengan bajunya dan berkata, bagaimana bisa? Rumput matahari dan bulan terlalu penting bagiku, dan tidak kalah dengan hidupku. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian istriku, jadi bagaimana esensi berbintang domain surgawi bisa dibandingkan dengannya. Saat dia berbicara, Zua Wen menjentikan lengan bajunya dan menarik lebih dari sepuluh barel esensi berbintang domain surgawi sebelum menempatkannya di depannya. Mata Dao Devian bersinar, dan dia mengungkapkan sedikit ekspresi aneh. Wanita berambut umu itu jauh lebih tenang, tapi kegembiraan liar masih mustahil disembunyikan di kedalaman matanya. Sungguh memuaskan. Wanita berambut umu itu tersenyum manis dan memberi isyarat kepada Dao Devian dengan matanya, dan kemudian Dao Devian berjalan ke arah Zua Wen dengan seringai di wajahnya. Saudara Zua, kamu benar-benar murah hati. Kami dengan baik hati akan menerima esensi berbintang wilayah surgawi ini. Saat dia berbicara, Dao Devian mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh tumpukan esensi berbintang domain surgawi di depannya. Namun, ekspresi Dao Devian berubah drastis ketika tangan kanannya kebetulan menyentuh esensi berbintang domain surgawi. Riak tak terlihat melonjak seperti air pasang dan menyelimuti Dao Devian. Formasi Dis. Dao Devian tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan tatapannya turun ke bagian bawah tong esensi berbintang domain surgawi. Ada disformasi di bawah setiap tong dan ditempatkan secara tidak teratur dalam pola yang aneh. Dao Devian berbicara dengan tatapan muram, apa artinya ini? Mata wanita berambut ungu yang berdiri di peron tiba-tiba muncul dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah itu, aura yang bahkan lebih mengerikan daripada ledakan galaksi meledak secara eksplosif dari dalam dirinya dan memenuhi seluruh istana Luoshen. Aura ini terlalu menakutkan. Seluruh istana Luoshen bergetar hebat sementara bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari atas dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Aura ini terlalu menakutkan dan jauh lebih menakutkan daripada aura Yuusi. Mungkinkah wanita berambut ungu ini benar-benar Luoshen legendaris yang naik sembilan kali dalam kehampaan? Tunggu apa lagi? Cepat batalkan formasinya. Kalau tidak, kamu akan mati dalam kematian yang menyedihkan jika Lord Luoshen marah. Dao Devian berbicara dengan tergesa-gesa sementara gumpalan teror muncul di wajahnya. Sepertinya dia sangat takut pada wanita berambut ungu itu. Tatapan Zhuawan berkedip, tapi dia tidak melakukan apa yang dikatakan Dao Devian dan membatalkan formasi. Sebaliknya, dia menaiki tangga dan berlari ke arah wanita berambut ungu. Kamu mau mati? Dao Devian tiba-tiba berteriak keras. Begitu dia menaiki tangga, Zhuawan merasakan tekanan yang sangat mengerikan menimpanya. Tekanan ini terlalu mengerikan. Zhuawan merasa daging, darah, dan tulangnya hancur berkeping-keping dan menjadi bubuk. Sepertinya tekanan itu akan menghancurkannya sepenuhnya jika dia mengambil langkah maju. Wanita berambut ungu itu menatap Zhuawan dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu benar-benar ingin mati? Namun, kamu tidak buruk karena kamu mampu menahan tekanan sembilan kali dalam kehampaan. Namun, saya tidak akan menahan diri jika Anda mengambil langkah maju. Zhuawan tersenyum, dan kemudian wanita berambut ungu itu memperhatikan saat dia tiba-tiba menaiki tangga lagi, dan kemudian dia berjalan perlahan. Mata wanita berambut ungu itu menyipit, dan dia melanjutkan, sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Cepat pergi, kalau tidak, kamu benar-benar tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Zhuawan malah menghela nafas lega, lalu dia tertawa terbahak-bahak, kamu ingin aku pergi. Kalian semua benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus. Dao Devian, kamu penuh dengan kebohongan sejak awal. Apa Tuan Luoshen? Ramuan matahari bulan apa? Zhuawan berbalik perlahan dan menatap Dao Devian yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia melanjutkan, semua itu tidak benar, kan? Selain itu, Luoshen mungkin hanya cangkang kosong. Kebohongan yang kamu buat sebenarnya penuh dengan celah. Saat dia berbicara, Zhuawan tiba-tiba melompat dan turun ke platform bundar. Pada saat ini, mata indah wanita berambut umu itu menunjukkan ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Persetan. Zhuawan menarik brilliant valet dan menebas secara diagonal. Cahaya pedang itu seperti air, dan itu berubah menjadi untayan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuh wanita berambut umu itu. Untayan cahaya melewati tubuh wanita berambut umu itu, namun tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Namun, lengkungan dalam muncul di sudut mulut Zhuawan. Ia tahu bahwa wanita berambut umu itu hanyalah ilusi dan bukan tubuh fisik. Terlebih lagi, tekanan mengerikan yang dipancarkan wanita berambut umu itu kemungkinan besar hanyalah ilusi. Zhuawan menunduk untuk melihat ramuan matahari bulan di tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ramuan matahari bulan itu asli, dan jika dia tidak memiliki keraguan, dia sama sekali tidak akan berpikir bahwa itu palsu. Pada saat yang sama, Zhuawan bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Bukankah ilusi ini terlalu hebat? Saya sebenarnya tidak menyadari bahwa semua yang ada di sini pada awalnya palsu. Terlebih lagi, semua ini diciptakan dan diarahkan oleh Daodevian yang terjebak dalam formasi pembantaian kurungan. Tujuan Daodevian adalah esensi langit bintang domen surgawi yang dimiliki Zhuawan. Namun, Zhuawan bingung bagaimana tepatnya Daodevian mengetahui bahwa Zhuawan memiliki esensi langit bintang domen surgawi. Terlebih lagi, bagaimana Daodevian mengetahui nama Zhuawan dan beberapa informasi lain tentang dia. Zhuawan melintas ke platform bundar, dan kemudian dia berhenti menahan diri dan dengan cepat menyapu dengan divine sensenya yang kuat. Selain itu, ia bahkan mengedarkan diagram meditasi dunia tanpa bentuk dan bintang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.